Debatan 2 Pertempuran antara Meng Yun dan Bei Moi adalah satu sisi. Meng Yun, yang telah mencapai puncak langit kelima, dikalahkan hanya dengan beberapa gerakan. Pada titik waktu ini, para murid dari ketiga klan tercengang. Alasan mengapa mereka tercengang bukan hanya karena seberapa kuat Bei Moi. Itu juga karena klan bulan rusak itu sendiri. Tapi, setiap kali pesta tiga klan diadakan, klan bulan rusak adalah yang terakhir dan sejak generasi guru Hai Yun, tidak ada lagi jenius yang luar biasa. Warisan yang dia terima bukan yang biasa. Master klan dan tetua klan bulan rusak saling bertukar pandang. Tiga klan semuanya memiliki tempat percobaan mereka sendiri dan jarang ada orang yang menerima warisan. Biasanya, hanya satu dalam seratus tahun yang akan mendapatkan warisan, tetapi generasi ini setiap klan memiliki seseorang yang menerima warisan. Tetapi meskipun demikian, ada perbedaan dalam warisan. Jelas bahwa warisan air gelap Bei Moi adalah warisan yang kuat dan dalam kata-kata Hai Yun Master, itu adalah salah satu warisan terbaik dari istana puncak terapung. Klan bulan rusak memiliki karakter yang sangat mematikan generasi ini. Ekspresi Mao Feng berubah secara dramatis. Kekuatan yang ditunjukkan Bei Moi begitu kuat bahkan dia tidak memiliki kepercayaan penuh untuk menang. Biarkan aku pergi. Pengguna pedang berjubah perak di sebelah Mao Feng berkata dengan suara rendah. Sang Guanyu, hati-hati. Mao Feng memperingatkan. Meskipun Sang Guanyu menduduki peringkat ketiga di murid inti klan bulan perak, dia telah menerima warisan dan dalam hal kecakapan pertempuran, dia bahkan lebih baik daripada Li Hong. Saudara Bei, hati-hati. Tatapan Sang Guanyu setajam pedang dan ketajaman yang tak terlihat muncul darinya. Jiang, kilatan dingin menembus udara menuju Bei Moi. Pedang yang satu itu seperti kilat di malam hari. Ekspresi Bei Moi serius, dia tidak berpikir dia akan bertemu seseorang yang keahliannya adalah pedang. Tiga klan tidak berspesialisasi dalam pedang, tetapi di seluruh benua, itu sangat populer. Bahkan sekarang ada banyak warisan pedang. Keahlian pedang adalah pelanggaran. Mereka percaya bahwa satu pedang dapat mematahkan 10 ribu teknik. Dari aura yang memancar dari serangan pedang Sang Guanyu, orang dapat mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang tidak dapat diblokir oleh para pembudidaya di langit kelima. Gunung air gelap, Bei Moi menarik nafas dan air biru tua di sekitarnya naik tinggi, seolah-olah itu adalah gunung 10 ribu pon. Mereka yang berkultivasi sama dengan Bei Moi akan dipaksa untuk batuk darah. Sosok Sang Guanyu hanya berhenti sebentar sebelum pedang dingin menebas gunung air gelap Bei Moi menjadi dua. Tapi kemudian, dia sendiri terdorong mundur beberapa langkah. Pelanggaran yang sangat kuat, anggota dari tiga klan berseru. Kekuatan warisan Bei Moi jelas merupakan pertahanan, sementara warisan pedang Sang Guanyu adalah pelanggaran. Di lapangan, kedua sosok itu bertukar gerakan dan serangan pedang Sang Guanyu terus-menerus. Pembudidaya pedang memang merepotkan. Aoyue Tian bergumam saat dia mengingat sesuatu. Dengan kekuatannya, dia jelas tidak menaruh Sang Guanyu di matanya. Tapi ada seorang jenius dari tiga belas klan yang mengelas pedang sepanjang tiga kaki dan memiliki gelar satu pedang membunuh surga. Itu berarti satu serangan pedang akan mengalahkan semua jenius dari generasi ini. Orang itu adalah seorang gadis. Tetapi menggunakan satu pedangnya, dia telah menghancurkan setiap pria di bawah kakinya. Setiap kali, Aoyue Tian dikalahkan olehnya. Dia adalah Chang Yu Yue, kepala empat bintang dan berasal dari Cloud Sword Klan, yang menduduki peringkat satu dari tiga belas klan. Sang Guanyu mirip dengan Chang Yu Yue dalam cara mereka berdua berlatih pedang. Pelanggaran Sang Guanyu bahkan bisa mengancam mereka yang ada di langit ke enam dan Bei Moi tidak bisa menang dalam waktu singkat. Saudara Zhao, menurut Anda apa peluang menang Bei Moi? Yang Gan bertanya, Saudara Bei akan menang. Warisan air gelapnya berspesialisasi dalam pertahanan, sementara pembudidaya pedang fokus pada ketajaman. Jika mereka tidak segera berhasil, pelanggaran mereka akan turun. Zhao Feng berkata dengan percaya diri. Mendengar ini, penatua pertama dan Yang Gan mengangguk. Bukan hanya Zhao Feng yang memiliki prediksi seperti itu. Gelombang pembalikan air gelap. Air gelap di sekitar Bei Moi tiba-tiba mengerut lalu meledak keluar, dan menghancurkan serangan Sang Guanyu. Yang terakhir dipaksa mundur puluhan yard dan dia terengah-engah. Terima kasih. Bei Moi berkata tanpa emosi, seolah ini normal. Setelah mengalahkan keduanya, tatapannya tertuju pada Mao Feng. Menantang murid kepala, ekspresi setiap murid berubah. Jika Bei Moi menantang Mao Feng dan menang, ini berarti seluruh klan bulan perak telah dihancurkan oleh Bei Moi. Oke, Mao Feng perlahan berdiri. Kakak Bei, kamu telah menghabiskan banyak energi selama dua pertarungan itu. Biarkan aku yang melakukannya. Yang Gan melintas ke tengah lapangan. Bei Moi tidak membantah dan dia tanpa ekspresi berjalan kembali ke sudut klan bulan rusak. Hai Yun Master menganggukkan kepalanya, penampilan Bei Moi telah memberinya wajah. Saat ini, di lapangan, bentrokan antara murid kepala telah menciptakan bas. Yang Gan memegang pedang panjang emas kuno, yang penuh dengan dominasi, seolah-olah seorang penguasa sedang turun. Kekuatan Yang Gan mengejutkan murid-murid lainnya. Zhao Feng juga terkejut. Dia tidak menyangka kekuatan Yang Gan meningkat begitu banyak setelah persidangan. Sebuah sombong muncul di ekspresi elder pertama. Yang Gan sudah memiliki pemahaman dan bakat yang baik. Melalui uji coba ini, kemampuan bertarungnya telah meningkat pesat. Selanjutnya, tekanan yang dibawa oleh Zhao Feng dan Bei Moi mendorong keluar potensi. Hanya dalam satu gerakan, Yang Gan telah berada di atas angin. Pedangnya penuh dengan kebenaran dan dominasi. Setelah 20 gerakan, Mao Feng sedikit terengah-engah dan penuh setrum apa yang salah dengan klan bulan rusak kali ini. Bei Moi mungkin kuat, tapi itu karena dia menerima warisan. Bagaimana murid kepala bisa memiliki kekuatan yang luar biasa juga. Sangat kuat. Bei Moi bergumam pada dirinya sendiri. Setelah mencapai langit kelima, dia ingin menantang Yang Gan. Dari kelihatannya sekarang, peluang kemenangannya tidak melebihi 20% dan hasil imbang maksimal 40%. Zhao Feng harus mengakui bahwa Yang Gan memang memiliki hak untuk menjadi murid kepala. Dalam keadaan normal, tanpa menggunakan kekuatan garis keturunannya atau banyak menggunakan warisan petir, dia jelas bukan tandingan Yang Gan. Lagi pula, dia tidak memiliki pertahanan yang kuat seperti Bei Moi dan dia kurang dalam kultivasi. 30 langkah kemudian, Yang Gan memukul mundur Mao Feng dengan pisau dan meninggalkan seberkas darah di wajah Mao Feng. Wajah saudara yang memang kuat. Aku jelas bukan tandinganmu. Mao Feng tidak terlalu kecewa atau kecewa karena dia telah melakukan yang terbaik, tetapi perbedaan antara dia dan Yang Gan terlalu besar. Yang Gan juga telah mengeluarkan banyak energi setelah pertempuran dan dia memutuskan untuk beristirahat. Pada levelnya, satu-satunya orang yang bisa dia tantang adalah Ao Yue Tian dan dia harus berada pada kondisi puncaknya untuk melakukannya. Kekuatan mereka baik-baik saja. Saya pikir saya tidak akan memiliki kesempatan untuk bertarung kali ini. Ao Yue Tian tidak menyembunyikan arogansi dalam suaranya. Dia bahkan tidak menempatkan partai tiga klan di matanya. Tujuannya adalah pertemuan aliansi, di mana lawannya adalah Chang Yu Yue, Lin Tong, Su Zixuan, tiga bintang lainnya. Setelah Yang Gan pergi, suasana menjadi aneh. Kekuatan yang ditampilkan klan Bulan Rusak terlalu menakutkan dan mereka telah menghancurkan klan Bulan Perak. Klan Bulan Perak tidak memiliki keinginan untuk bertarung lagi. Ekspresi Meng Yun juga sedikit jelek. Dia bahkan tidak menempatkan murid-murid klan Bulan Rusak di matanya ketika dia menyapa mereka. Tetapi Bei Moi dan Yang Gan keduanya dapat dengan mudah mengalahkannya. Pada titik waktu ini, kekuatan klan Bulan Rusak menyebabkan dua klan lainnya waspada. Feng Er, apakah kamu tidak akan naik? Kata Penatua pertama, kata-katanya menyebabkan anggota klan Bulan Rusak memandangnya dengan aneh. Dari tiga perwakilan, Zhao Feng adalah yang paling misterius dan bahkan Penatua pertama tidak tahu segalanya. Hem, mata Meng Yun dan murid klan Bulan Perak menyala. Betul sekali, klan Bulan Rusak mungkin kuat kali ini dan Yang Gan dan Bei Moi tidak akan tersinggung. Tapi klan Bulan Rusak juga memiliki kelemahan. Murid di langit keempat ini mungkin berperingkat tinggi di dalam klan, tapi itu tidak cukup di pesta tiga klan. Hef. Aku harus memilih yang paling mudah dan menunjukkan kepada semua orang betapa kuatnya klan Lin Mun. Meng Yun telah membuat keputusannya. Selanjutnya, hubungan antara Zhao Feng dan Zhao Yufei membuatnya cemburu. Di sisi lain, kalian berdua pergi dan tantang Zhao Feng dan menangkan setidaknya satu putaran untuk klan Bulan Perak. Mao Feng bergumam. Sang Guanyu dan Li Hong menganggupkan kepala mereka saat mendengar ini. Klan Bulan Perak telah benar-benar dikalahkan oleh klan Bulan Rusak kali ini. Untungnya saat ini, Zhao Feng berjalan ke lapangan di bawah dorongan, elder pertama. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Meng Yun dan Li Hong berjalan bersamaan. Apa yang terjadi? Zhao Feng berhenti. Kapan dia begitu disambut? Apa? Apakah saudara Li Hong ingin berdebat dengannya juga? Meng Yun tertawa. Keduanya bertukar pandang dan mereka langsung tahu apa yang dipikirkan satu sama lain. Anggota dari tiga klan pertama-tama berhenti sebelum mengerti. Mereka tidak bodoh, partai tiga klan mewakili wajah ketiga klan. Setiap peserta akan berusaha melakukan yang terbaik dan menang. Jika seseorang bahkan tidak memenangkan satu ronde, betapa memalukannya itu. Itu benar? Aku sangat ingin tahu tentang kakak Zhao. Wajah Li Hong berubah sedikit merah. Sama di sini, Meng Yun terbatuk. Keduanya tampaknya tidak memiliki niat untuk pergi, wajah mereka sangat tebal. Bahkan klan merasa malu. Hanya Yang Gan dan Bei Moi yang memiliki ekspresi sombong. Perdebatan tiga. Melihat bahwa baik Meng Yun dan Li Hong tidak ingin pergi. Bagaimana kalau kalian berdua datang padaku bersama? Itu akan kurang merepotkan. Zhao Feng berkata dengan santai. Jangan terlalu percaya diri. Brat, apakah kamu tahu ketinggian langit? Li Hong dan Meng Yun sangat marah ketika mereka mendengar ini. Kata-kata Zhao Feng mengejutkan para penonton. Mereka telah melihat orang-orang yang arogan, tetapi tidak pernah sesombong ini. Seorang kultifator yang sangat sedikit di langit keempat telah menantang dua murid di langit kelima. Tentu saja, tidak peduli seberapa tebal wajah mereka, Meng Yun dan Li Hong jelas tidak bisa pergi sekaligus, bahkan jika Zhao Feng bersedia. Mereka mengira Zhao Feng tahu dia tidak punya kesempatan untuk menang, jadi dia mengatakan ini. Ya, aku bersikap baik. Meng Yun dan Li Hong hampir memuntahkan seteguk darah, bocah ini benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Meng Yun, kembalilah. Apakah kamu belum cukup kehilangan muka? Ao Yu Etian berpunuk dingin dengan ekspresi redup. Dia merasa bahwa Meng Yun mempermalukan klan dengan bekerja sama dengan kultifator lain di langit kelima untuk menggertak murid langit keempat. Ya, saudara Ao. Meng Yun tidak berani membantah dan dia mundur. Ao Yu Etian seperti kaisar, ketenarannya bahkan menyebar di antara 13 klan. Di lapangan, hanya Li Hong dan Zhao Feng yang tersisa. Li Hong menekan kegembiraan di hatinya. Ini mungkin satu-satunya spar yang akan dia menangkan. Rambut Zhao Feng tertiup angin dan mengeluarkan aura aneh. Li Hong merasakan jiwanya bergetar saat yang pertama menatapnya. Saudara Li, aku i kekalahan. Kamu bukan tandinganku. Gelombang energi mental yang tak terlihat dibebankan ke dalam hati Li Hong. Anda, tubuh Li Hong membeku. Detik berikutnya, dia merasakan bahtera petir dalam jumlah tak terbatas turun dari langit dan bumi hancur, menjadi neraka. Ketika Zhao Feng telah kembali ke klan, dia telah memahami lebih banyak tentang warisan petir. Dia sekarang bisa menggabungkan beberapa warisan petir ke dalam energi mentalnya dan ini memberinya kekuatan yang luar biasa. Tidak baik, Li Hong kedua jatuh ke dalam ilusi, dia merasakan embusan angin. Bam, Zhao Feng mengirimnya terbang dengan satu tendangan. Hua, semua murid pecah menjadi kekacauan. Apa yang terjadi? Oh, jadi itu adalah keterampilan energi mental. Bocah ini tahu teknik yang aneh dan tidak biasa. Meskipun itu tidak biasa, seseorang tidak dapat memblokirnya. Kuil kuno? Peringkat kedua dari tiga belas klan adalah contohnya. Para petinggi dari tiga klan saling bertukar pandang. Pada titik waktu ini, Li Hong duduk sia-sia di tanah. Terima kasih. Zhao Feng berkata dengan acuh tak acuh. Orang-orang dari klan Bulan Perak memiliki ekspresi jelek. Bahkan Zhao Feng, yang memiliki kultivasi terendah, sangat kuat, Li Hong telah dikalahkan tanpa perlawanan. Teknik energi mental, Ao Yue Tian terdiam. Dia tiba-tiba teringat Lin Tong, seseorang yang menempati peringkat kedua dari empat bintang. Dari empat bintang, yang paling misterius tidak diragukan lagi adalah Lin Tong. Dia berasal dari kuil kuno dan dia memiliki garis keturunan langka yang memungkinkan dia untuk mengembangkan keterampilan paling berharga dari kuil kuno, mata absen surgawi. Ketika Lin Tong sepenuhnya memfokuskan mata absen surgawi, lawannya biasanya akan mati dalam satu gerakan. Beberapa jenius yang dikalahkan Lin Tong memiliki energi mental yang hancur dan mereka akan menjadi gila. Mereka yang tidak menjadi gila akan memiliki gambaran mendalam tentang Lin Tong yang tertinggal di hati mereka. Bahkan Ao Yue Tian, yang berani menantang Chang Yu Yue, tidak berani menantang Lin Tong dengan mudah, karena Lin Tong terlalu aneh dan serangannya sulit untuk dipertahankan. Zhao Feng di depannya juga berspesialisasi dalam energi mental. Tentu saja, Ao Yue Tian tidak akan menempatkan Zhao Feng di matanya karena itu seperti permainan anak-anak dari sudut pandangnya. Empat bintang berada di puncak menara dan mereka menekan semua keajaiban lainnya. Siapa lagi yang mau berdebat denganku? Zhao Feng tersenyum pada Meng Yun, yang terakhir membeku tetapi dia masih berdiri. Dia percaya bahwa hati dan pikirannya kuat, oleh karena itu, dia tidak takut pada Zhao Feng. Selama dia tidak takut dengan energi mental lawannya, kemenangan itu mudah. Saudara Zhao, saya akui bahwa saya meremehkan Anda, tetapi jangan berpikir bahwa Anda dapat mengalahkan saya dengan cara yang sama. Meng Yun mencibir dingin. He he, begitu ya, saya tidak percaya. Zhao Feng tertawa ringan dan aura aneh di sekitarnya menjadi lebih kuat. Meng Yun dengan hati-hati melindungi pikirannya, lalu dia pergi setelah gambar di udara sebelum melompat ke arah Zhao Feng. Di puncak langit kelima, kekuatan pertempuran Meng Yun tidak bisa dipandang sebelah mata. Tah, Zhao Feng berseru dan dia mengirim gelombang energi mental sekeras guntur ke Meng Yun. Meskipun yang terakhir cepat, itu tidak lebih cepat dari yang diperkirakan. Ledakan, sosok Meng Yun bergetar dan darahnya mendidih. Wajahnya langsung pucat dan seberkas darah muncul dari bibirnya. Para murid dari ketiga klan terkejut. Bahkan generasi tua dari klan terkejut, mereka tidak menyangka teknik energi mental Zhao Feng memiliki kekuatan seperti itu. Li Fuji benar, energi mental adalah bakat sejati Zhao Feng. Selanjutnya, serangan energi mental Zhao Feng berisi wawasan yang diperoleh dari warisan petir. Zhao Feng sekarang telah sepenuhnya memasuki lantai pertama dari warisan petir. Bagaimana ini mungkin? Meng Yun melambaikan kipasnya dengan marah dan dia mengirim gelombang angin perak ke Zhao Feng. Zhao Feng berdiri diam dan dia tidak berusaha menghindar atau menghindar. Sebaliknya, kekek dingin terdengar darinya. Telapak angin petir. Dia tiba-tiba mengulurkan telapak tangan yang menyebabkan guntur meledak dan busur petir seperti jaring laba-laba muncul. Begitu dia melakukan gerakan ini, ekspresi para tetua dari tiga klan berubah. Dia mungkin mencapai level kelima dari Lightning Wind Palem, yang sebanding dengan puncak dari skill ini. Tetua pertama berseru. Dalam sekejap, Meng Yun spiercing Mun Win Karai Ing Stens hancur dan busur petir menyelimuti tubuhnya. Dia kemudian kehilangan kesadaran. Celepuk. Semua orang hanya melihat darah bocor dari telinga, hidung, dan mata Meng Yun sebelum dia pingsan. Kakak Meng. Beberapa murid dari klan Lin Mun maju untuk membantu. Zhao Feng berdiri diam di langit malam yang gelap. Rambutnya yang tergerai dan satu matanya mengguncang hati semua orang dan dia membuat beberapa orang berdiri. Bocah ini menakutkan. Para murid dari ketiga klan berpikir. Mereka tidak menyangka bahwa yang paling menakutkan dari klan Bulan Rusak adalah Zhao Feng, yang memiliki kultivasi terendah. Zhao Feng tidak hanya memiliki energi mental, dia juga memiliki kekuatan pertempuran yang ekstrim. Ini bisa dilihat dari telapak tangannya yang mengirim Meng Yun terbang. Li Hong dan Meng Yun sama-sama ingin meremas kesemek yang lembut, sebuah ungkapan untuk memilih yang lemah tetapi mereka malah menginjak ranjau darat. Siapa lagi? Tatapan Zhao Feng mengamati kerumunan. Tiga murid inti dari klan Bulan Perak terdiam. Sang Guanyu tidak memiliki banyak kesempatan untuk menang dan Mao Feng baru saja bertarung sebelumnya, menghabiskan energi. Jika dia kalah dari anak nakal di langit keempat dari alam tertinggi semua wajah klan Bulan Perak akan hilang. Untuk menjaga keadilan, semua orang hanya bisa bertarung dua kali berturut-turut. Tiba-tiba Ao Yue Tian berkata, aturan ini untuk mencegah orang lain terus-menerus melelahkan seseorang. Oke, Zhao Feng mengangguk dan berjalan pergi. Dengan kepergian Zhao Feng, tiga murid inti dari klan Bulan Rusak semuanya memamerkan gerakan mereka. Kali ini, klan Bulan Rusak telah menghapus semua rasa malu dari sebelumnya. Zhao Feng, Lightning Wind Palem Anda tampaknya telah mencapai level 5, hanya satu di bawah yang tertinggi. Mata Hai Yun Master berbinar seolah dia penasaran. Zhao Feng jelas tahu apa yang dia maksud. Mereka yang telah melatih Lightning Wind Palem ke tingkat tertinggi semuanya telah mati. Mungkin butuh satu atau dua tahun untuk mencapai level 6. Zhao Feng berkata tanpa ekspresi. Lightning Wind Palem miliknya telah disempurnakan ke level 7. Pada saat yang sama, level 5 asli jauh lebih kuat dari sebelumnya, karena Zhao Feng telah menggabungkan wawasan dari warisan petir ke dalamnya. Tidak hanya itu, penggunaan dan alurnya pun jauh lebih lancar. Hai Yun Master jelas tidak mengetahui hal ini dan berpikir Zhao Feng ini tampaknya menyempurnakan Lightning Wind Palem. Saya hanya tidak tahu apakah dia akan hidup atau mati ketika dia mencapai level 6. Jika Zhao Feng meninggal karena Lightning Wind Palem, dia jelas akan merasa lebih baik. Pertarungan berlanjut. Setelah itu, klan Lin Moon dan klan Silver Moon bentrok. Sang Guanyu menantang Zhao Yufei, yang juga memiliki warisan. Zhao Yufei telah mencapai puncak langit kelima dan dia telah mendapatkan warisan dalam persidangan. Setelah bertukar 20 atau lebih gerakan, Zhao Yufei menggunakan taktik yang mirip dengan Bei Moi untuk mengalahkan Sang Guanyu. Warisan apa yang diterima Yufei? Zhao Feng tampaknya tidak menemukan jawaban yang jelas. Keterampilan gerakan Zhao Yufei seperti sebelumnya, lincah dan ringan, seperti teknik ikan ilusi Zhao Feng. Dalam hal pelanggaran, itu tajam dan gesit. Dalam hal pertahanan, itu juga dianggap kuat, atau tidak akan mampu memblokir rentetan serangan Sang Guanyu. Tapi secara keseluruhan, Zhao Feng tampaknya tidak melihat sesuatu yang istimewa tentang itu. Setelah menang, Zhao Yufei terus menantang Bei Moi. Warisan VS Warisan. Kecepatan dan serangan Zhao Yufei masih anggun dan indah untuk dilihat. Zhao Feng terus memeriksa dengan mata kirinya dan dia menemukan bahwa kekuatan sejati dalam tubuh Zhao Yufei adalah transparan dan murni, bahkan telah menyatu dengan darahnya sehingga ketika digunakan, semuanya mengalir dengan bebas. Zhao Yufei dan Bei Moi bertukar ratusan gerakan dan mereka berjuang untuk berhenti. Bei Moi dipaksa untuk bertahan hampir sepanjang waktu, tetapi karena keahliannya adalah bertahan, dia tidak kalah. Keduanya berakhir imbang setelah seratus gerakan. Zhao Feng sepertinya merasakan sesuatu, warisan yang diterima Zhao Yufei seharusnya adalah tipe pendukung. Pada saat yang sama, dia merasa bahwa garis keturunan yang dimiliki Zhao Yufei juga tidak normal atau bagaimana mungkin kekuatannya yang sebenarnya begitu murni dan transparan. Selanjutnya, Zhao Yufei masih penuh energi dan ini terjadi setelah dua pertempuran. Zhao Yufei sedikit sedih, dia ingin menantang Zhao Feng atau Yang Gan setelahnya, tetapi dia menyadari bahwa dia telah bertarung dua kali berturut-turut. Perdebatan 4. Pertarungan antara Bei Moi dan Zhao Yufei adalah pertunjukan yang hebat dan mendorong suasana ke puncak. Tiga partai klan seharusnya memasuki tahap terakhir sekarang dan biasanya pada saat inilah para murid kepala saling bertarung. Namun, Aoyue Tian perlahan berdiri dan berkata pesta tiga klan generasi ini lebih seru dari biasanya. Jika tidak ada yang keberatan, perdebatan berakhir di sini. Apa? Anggota dari tiga klan semuanya tercengang. Apakah Aoyue Tian mengakhiri perdebatan? Menjadi tuan rumah? Bukankah dia akan keluar dan bertarung? Murid kepala klan Bulan Rusak dan klan Lin Mun memiliki ekspresi yang sedikit jelek. Apakah Aoyue Tian terlalu meremehkan untuk melawan kita? Alis yang gan berkerut. Aoyue Tian jadi bagaimana jika kamu salah satu dari empat bintang? Anda masih tidak bisa mempermalukan klan Lin Mun. Gelombang kemarahan muncul dari Mao Feng. Tindakan Aoyue Tian seperti menamparkan wajah mereka. Aoyue Tian, tentu saja kami keberatan. Jika kamu, murid kepala terbaik dari tiga klan bahkan tidak bertarung, bagaimana pesta tiga klan ini bisa dianggap selesai. Mao Feng perlahan berjalan keluar dan niat bertarungnya melonjak. Aliansi 13 klan adalah tempat pertarunganku yang sebenarnya, kekuatanmu tidak cukup. Tetapi jika Anda benar-benar ingin bertarung, Anda dan Yang Gan dapat melawan saya bersama. Hanya dengan cara ini akan sedikit menarik. Aoyue Tian berkata dengan arogan. Mendengar ini, kerumunan langsung mulai mengutuknya. Aoyue Tian, jangan terlalu percaya diri. Aoyue Tian, aku yakin kamu sama takutnya dengan tikus dan terlalu takut untuk bertarung. Menghadapi rentetan kutukan, Aoyue Tian tidak marah saya hanya tidak ingin membuang waktu. Aoyue Tian, tidak mungkin bagi kami berdua untuk melawanmu sekaligus. Namun, jika kamu benar-benar sekuat itu, maka bertarunglah satu demi satu. Yang Gan berkata dalam-dalam. Sikap Aoyue Tian telah menyinggung dua klan lainnya. Baik, Aoyue Tian harus datang dan melawan mereka setelah menghadapi begitu banyak tekanan. Pada kenyataannya, dia mencoba untuk mendapatkan ketenaran untuk dirinya sendiri, tetapi yang Gan tidak jatuh ke dalam perangkapnya. Atau ketenaran yang akan dia dapatkan akan sangat besar. Bayangkan mengalahkan dua murid kepala sekaligus. Yang paling penting adalah dia bisa pamer di depan gadis impiannya. Berpikir sampai di sini, Aoyue Tian melirik Zhao Yufei dari sudut mata, tetapi dia menemukan bahwa yang terakhir difokuskan pada tiga murid dari klan bulan rusak. Di tengah lapangan, kedua keajaiban itu berhadapan. Aoyue Tian berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan meskipun dia tidak bergerak, sebuah tekanan mulai memancar darinya. Mao Feng menarik napas dalam-dalam. Hanya ketika dia menghadapi Aoyue Tian, dia akhirnya menyadari betapa menakutkannya lawannya. Tekanan yang ditanggung Aoyue Tian padanya tidak lebih lemah dari yang ada di langit ketujuh. Mao Feng tidak berani meremehkan lawannya dan dia dengan cepat memadatkan kekuatan sejatinya, membentuk lapisan cahaya perak. Doppleganger awan terbang. Di langit malam yang gelap, perak setelah gambar Mao Feng bisa terlihat mengelilingi Aoyue Tian. Dalam hal kecepatan, Mao Feng jelas merupakan salah satu yang terbaik di antara tiga klan. Hanya dalam sekejap, dia telah mengelilingi Aoyue Tian sekali dan badai cahaya perak telah menyelimuti Aoyue Tian. Seribu pisau iris, Mao Feng akhirnya menetapkan gerakan membunuh ini dengan menggabungkannya dengan keterampilan kecepatannya yang gila. Skill ini sangat mematikan dan secara teori, bisa mengiris seseorang menjadi seribu kue lapis. Hati banyak penonton menjadi dingin ketika mereka melihat garis-garis cahaya perak menebas ke arah Aoyue Tian. Namun, yang terakhir bahkan tidak bergerak dan dia masih berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Tubuh Perang Dewa Bulan. Cahaya perak terpancar dari tubuh Aoyue Tian, yang sebening kaca. Dia benar-benar belajar Perang Dewa Bulan. Tubuh Perang Dewa Bulan adalah salah satu gerakan membunuh dari skill ini. Seruan terdengar dari dua klan lainnya. Moon God War adalah skill terlarang dan mirip dengan warisan karena mengandung setiap aspek, kecepatan, kekuatan, pertahanan. Warisan tidak berarti bahwa seseorang akan menjadi kuat. Beberapa keterampilan yang mengejutkan dunia dapat memungkinkan seseorang untuk menguasai dunia. Tubuh Perang Dewa Bulan. Garis-garis cahaya perak menebas tubuh Aoyue Tian, dan cahaya perak, yang dapat dengan mudah mengiris senjata mortal kelas rendah, hanya berdesir samar sebelum menghilang. Cahaya bulan bersinar di sekitar Aoyue Tian membuatnya tampak seperti dewa yang telah turun. Sungguh keterampilan yang unik. Ini berisi wawasan dari moonlight, serta pertahanan fleksibel yang mirip dengan warisan air gelap. Bei Moi. Zhao Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Di bawah penglihatan yang ditingkatkan dari mata kirinya, dia bisa melihat lebih jelas. Selanjutnya, Zhao Feng dapat melihat bahwa Aoyue Tian memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang lain dan itu adalah kekuatan garis keturunan. Inilah alasan dia bisa mengolah skill terlarang Moon God War. Langkah Mao Feng tidak mampu melukai Aoyue Tian sedikitpun. Kalah, Aoyue Tian melambaikan tangannya dan bulan perak cerah keluar dari telapak tangannya. Meskipun indah dan megah, kerusakan yang ditimbulkannya tidak bisa diremehkan. Ledakan, Mao Feng segera dikirim terbang oleh pukulan itu dan dia batuk seteguk darah. Semua orang tercengang, tercengang. Dia terlalu kuat. Aoyue Tian seperti penjelmaan Dewa Bulan. Pelanggaran dan pertahanannya berdiri di puncak. Menggunakan kekuatan garis keturunannya untuk mengaktifkan skill terlarang. Tidak heran dia begitu sombong. Dengan mata kirinya, Zhao Feng melihat bahwa kekuatan di tubuh Aoyue Tian telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Sayangnya, skill yang membutuhkan kekuatan garis keturunan untuk mengaktifkannya tidak akan bisa digunakan olehnya bahkan jika dia bisa memahaminya. Ini karena Aoyue Tian dan kekuatan garis keturunannya berbeda tipe. Hanya dalam satu gerakan, Mao Feng dikalahkan. Para penonton butuh beberapa saat untuk pulih dari keterkejutan mereka dan mereka semua menarik napas dingin. Langsung, Yang Gan berjalan ke atas panggung. Dia tidak memiliki rasa takut di matanya, bahkan jika dia akan kalah, dia akan menggunakan semua kekuatannya. Hanya melalui cara ini dia bisa meningkat. Pisau surgawi bulan yang dominan. Yang Gan mengiris dengan pedang emas kunonya, yang memancarkan aura dominan, dan itu membentuk lapisan dan lapisan gelombang pedang. Dibandingkan saat melawan Mao Feng, Yang Gan bahkan lebih kuat sekarang. Tidak ada yang tahu apakah dia telah menyembunyikan kekuatannya sebelumnya atau potensinya baru saja diperas. Kemarahan sungai surgawi bulan yang dominan. Serangan Yang Gan mengalir satu demi satu dan bahkan menyebabkan cahaya bulan bersinar di tubuh Aoyue Tian memudar. Ekspresi yang terakhir sedikit berubah saat dia mengulurkan tangan dan melemparkan lampu berbentuk setengah bulan ke Yang Gan. Ding-ding-dang. Percikan terbang di pedang panjang Yang Gan dan itu memaksanya mundur. Tiga langkah kemudian, beberapa luka lebam tertinggal di tubuhnya. Dewa Bulan Dopleganger, Aoyue Tian berubah menjadi kabur dan tiga sosok menabrak Yang Gan pada saat yang bersamaan. Wah, Yang Gan langsung memuntahkan seteguk darah dan dia menjatuhkan pedangnya. Suah, ketiga sosok itu kembali menjadi satu. Jadi ketiganya nyata, perang Dewa Bulan memang kuat. Yang Gan menyeka darah dari bibirnya dan dia mengakui kekalahannya. Setelah Aoyue Tian menang, dia mengamati murid-murid yang tersisa. Pada saat ini, dia telah membuktikan bahwa kata-kata yang dia katakan sebelumnya tidak sombong. Seseorang harus mengakui bahwa bahkan jika keduanya menyerang bersama, Aoyue Tian masih akan menang. Dia memiliki gelar murid teratas di antara tiga klan memang benar. Zhao Feng menganggupkan kepalanya, Aoyue Tian memang memiliki hak untuk menjadi sombong. Ketika seseorang mencapai levelnya, pesta tiga klan tidak akan dilihatnya. Zhao Feng menganalisis bahwa bahkan jika dia menggunakan kekuatan garis keturunan dan warisan petirnya, yang paling bisa dia lakukan adalah melawan Aoyue Tian dengan hasil imbang. Lagi pula, Aoyue Tian juga memiliki kekuatan garis keturunan dan dia telah mengembangkan keterampilan terlarang yang kuat. Tetapi hanya jika kultifasi Zhao Feng sedikit lebih tinggi dan dia telah memahami lebih banyak tentang warisan petir dan teknik energi mental, apakah dia akan memiliki kemungkinan untuk menang? He he, jika tidak ada yang keberatan, maka perdebatan akan berakhir. Aoyue Tian mengamati lapangan. B. Moi tidak mau dan dia memutuskan untuk menantangnya. Dia mengeluarkan baju hijau emas yang dia dapatkan di ujian. Jika ada di antara kalian yang ingin bertarung, kita akan bertemu di perjamuan aliansi 13 klan. Aoyue Tian menolak tawaran untuk bertarung lagi. Dengan kekuatan dan catatannya mengalahkan Yang Gan dan Mao Feng, dia memang memiliki hak untuk menolak pertempuran. Aku punya keberatan. Suara lembut dan jernih dari seorang gadis bisa terdengar. Semua orang melirik dan melihat bahwa itu adalah Dewi Asap Ungu, Zhao Yufei. Oh, keberatan apa yang dimiliki Yufei? Aoyue Tian bertanya dengan rasa ingin tahu. Kaka Aoyue mengakhiri perdebatan terlalu cepat. Saya belum melakukan pertandingan yang intens. Kata Zhao Yufei, bisakah Yufei ingin berdebat denganku? Jantung Aoyue Tian berdetak kencang dan dia tersenyum. Dia terlalu meremehkan untuk melawan orang lain, tetapi jika saudara perempuan bela diri juniornya ini ingin berdebat dengannya, dia akan melakukannya. Dalam hal kecantikan, bakat, dan aura, Zhao Yufei adalah wanita ideal baginya. Tidak, saya ingin menantang saudara Zhao Feng. Zhao Yufei berkata dengan tenang dan dia berjalan ke lapangan. Tantang Zhao Feng. Para murid semua memandang pemuda berambut biru bermata satu itu. Pemuda itu sangat misterius, tapi apa yang menyebabkan kecantikan Lin Mun klan menantangnya? Ekspresi Aoyue Tian menegang, tapi dia tidak mengatakan apa-apa yang dia lakukan hanyalah menatap Zhao Feng dengan mata menyipit. Mengapa Yufei memiliki pemikiran ini? Zhao Feng berjalan keluar dengan rasa ingin tahu di wajahnya. Kembali di keluarga Zhao dan Istana Guanjun, dia telah berdebat dengannya berkali-kali. Untuk waktu yang lama, saudara Zhao Feng telah menjadi misterius dan kuat di hati saya. Satu tahun yang lalu, saya hanya memiliki kekaguman, pujian dan ketidakberdayaan. Zhao Yufei menghela nafas, tapi matanya bersinar dengan niat bertarung. Zhao Feng berhenti. Dia merasakan keinginan kuat untuk berperang datang dari Zhao Yufei. Zhao Yufei memiliki emosi yang kompleks. Satu tahun yang lalu, pemuda di depannya telah memukulinya berkali-kali. Dia telah menghancurkan harga dirinya sedemikian rupa sehingga dia bahkan mengaguminya, tidak dapat memiliki pikiran untuk melawan. Selama setengah tahun terakhir, kekuatan saya meningkat pesat dan saya percaya bahwa saya memiliki keberanian untuk menantang siapapun, tidak peduli kekuatan mereka. Tetapi sejak saya melihat saudara Zhao Feng, saya menyadari bahwa perasaan tak berdaya itu masih ada. Suara Zhao Yufei berubah sedikit pahit, tetapi niat bertarung di matanya menjadi lebih kuat. Mendengar ini, Ao Yue Tian dan rekannya, memiliki ekspresi berpikir. Jadi sepertinya aku adalah simpul di hatimu. Untuk membatalkan simpul ini dan memiliki keyakinan dan keberanian untuk menantang siapapun, anda harus mengalahkan saya. Zhao Feng langsung melihat apa masalahnya. Saran, mendengar apa yang dikatakan Zhao Feng, para penonton langsung mengerti mengapa Zhao Yufei menantang Zhao Feng. Sulit membayangkan betapa kuatnya Zhao Feng saat itu untuk dapat meninggalkan kesan yang begitu dalam di hati Zhao Yufei. Orang lain mungkin tidak mengerti jalan Zhao Feng, tetapi Zhao Yufei telah menyaksikan keajaiban Zhao Feng. Dia telah melihat Zhao Feng melampaui dirinya sendiri dan tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa mengejarnya. Pada generasi yang sama, ketika para jenius saling berbenturan, legenda dibuat. Tetapi ketika seorang jenius terlalu kuat, itu menyedihkan bagi yang lain. Setidaknya di kota bulu matahari dan istana Guanjun, Zhao Feng seperti ini. Monster yang telah melampaui kejeniusan generasi ini satu demi satu. Zhao Linlong, Zhao Yufei, Feng Hanyu, Nan Gong Fan, Yang Kingshan dan bahkan Bei Moi, salah satu dari mereka adalah anak ajaib saat itu. Namun sayangnya, Zhao Yufei telah menyaksikan semuanya. Dalam kesannya, pemuda yang tenang dan percaya diri telah menjadi sosok yang tak terkalahkan. Sekarang, Zhao Yufei juga telah tumbuh dan bakatnya yang sebanding dengan tubuh spiritual bumi telah ditemukan. Bertemu sekali lagi, kultifasinya telah berhasil melampaui Zhao Feng. Namun, ketika keduanya bertemu, Zhao Yufei menyadari bahwa dia masih seperti dulu dan Zhao Feng masih muda yang tak terkalahkan. Disinilah simpul hatinya berada. Menjadi anak ajaib dan memiliki bakat yang sebanding dengan tubuh spiritual bumi. Dia memiliki harga dirinya sendiri dan dia tidak membiarkan simpul hatinya ada. Saudara Zhao Feng, saya sudah menunggu lama untuk pertempuran ini. Zhao Yufei tersenyum. Setidaknya sejak awal tantangan, keberanian dan kepercayaan dirinya telah mencapai titik di mana dia bisa menekan simpul hati. Senyum Zhao Yufei menyebabkan murid-murid lain menjadi bingung. Hati Aoyue Tian sedikit cemburu. Mengapa orang yang ada di hati Zhao Yufei bukan dia? Mungkinkah dia, salah satu dari empat bintang, tidak sekuat bocah di langit keempat? Aoyue Tian berteriak tidak adil di dalam hatinya. Setidaknya di hati Zhao Yufei, Aoyue Tian tidak begitu kuat sehingga dia tidak bisa dilampaui. Kenyataannya begitu. Emosi Zhao Yufei terhadap Zhao Feng mengandung kekaguman, pujian, dan bahkan sedikit ketergantungan. Lagi pula, tidak ada gadis yang tidak menyukai pria yang kuat. Tapi Zhao Yufei saat ini berbeda dari sebelumnya. Di bawah tatapan semua orang, Zhao Feng mulai berpikir saat rambut birunya tertiup angin. Zhao Yufei sedang menunggu, jika Zhao Feng tidak menerima tantangan, tidak ada yang bisa dia lakukan. Selanjutnya, jika Zhao Feng tidak menggunakan seluruh kekuatannya saat bertarung, simpul di hatinya tidak akan diperbaiki. Zhao Feng juga tahu ini. Para murid mulai berdiskusi, ada apa dengan masa lalu Zhao Feng ini? Bagaimana dia bisa menekan Dewi Asap Ungu di masa lalu, yang memiliki bakat yang sebanding dengan tubuh spiritual bumi? Tubuh yang dapat diubah berbeda dan unik. Mungkin bakat Zhao Yufei belum ditemukan. Selain itu, sumber daya mereka terbatas. Segera, Yufei, aku tidak bisa menerima tantanganmu. Zhao Feng tiba-tiba berkata, menolak untuk bertarung. Kerumunan semua terkejut. Murid lain manapun akan bersedia melawan Dewi Asap Ungu. Bahkan Aoyue Tian akan bersedia melakukannya. Mengapa? Apakah saudara Zhao Feng takut kepercayaan diri saya akan hancur ketika saya kalah? Jangan khawatir, aku tidak lemah. Selain itu, saya masih menyimpan beberapa kekuatan dalam pertarungan sebelumnya. Zhao Yufei berkata dengan percaya diri. Mendengar ini, perwakilan dari tiga klan semua tercengang. Zhao Yufei telah menghemat sebagian kekuatannya dalam pertarungan sebelumnya. Bukankah ini berarti kekuatan sejatinya lebih kuat dari Bei Moi dan Mao Feng dan hanya sebanding dengan Yang Gan? Karena Anda tidak memiliki kesempatan untuk menang dan sekarang bukan waktunya. Zhao Feng tersenyum tipis. Apa? Anggota ketiga klan terkejut. Sungguh orang menyebalkan yang sombong. He he, aku pikir dia seperti tikus, terlalu takut untuk bertarung. Murid-murid klan Lin Mun menunjukkan penghinaan mereka dan mulai mengutuk. Hati Zhao Yufei bergetar dan wajahnya menjadi pucat ketika dia mendengar ini. Dia mengerti Zhao Feng, yang terakhir tidak akan mengatakan apapun yang dia tidak percaya diri. Kemungkinan aku dan kamu menang adalah 50-50, tapi sayangnya karena simpul hatimu, kamu tidak akan mampu menahan serangan energi mentalku. Dalam hal perlawanan, kamu bahkan tidak akan sekuat mereka yang lebih lemah darimu. Zhao Feng menganalisis dengan tenang. Tidak masuk akal. Bocah bodoh? Apakah kamu pikir kamu bisa melawan Yufei dengan hasil imbang? Para murid dari klan Lin Mun mengutuk keras. Tetapi ketika Zhao Yufei mendengar ini, dia tidak curiga. Di masa lalu, dia selalu kalah dari Zhao Feng. Tingkat kemenangan 50-50 sudah sangat tinggi untuknya. Sayangnya, serangan energi mental aneh Zhao Feng memiliki beberapa kali lebih banyak kerusakan terhadap dirinya karena simpul jantung di Zhao Yufei adalah Zhao Feng sendiri. Jadi sekarang bukan waktunya untuk pertempuran kita. Bagaimana kalau kita biarkan sampai perjamuan aliansi dalam waktu setengah tahun? Zhao Feng akhirnya memberikan jawabannya. Perjamuan aliansi. Aku akan menunggu hari itu Zhao Yufei menganggupkan kepalanya dan harapan muncul di matanya. Waktu setengah tahun sudah cukup baginya untuk menemukan cara untuk menahan serangan energi mental Zhao Feng. Selanjutnya, perjamuan aliansi dari 13 klan adalah panggung yang sebenarnya dan 4 bintang adalah puncak yang tidak terjangkau. Seseorang akan senang hanya dengan memikirkan bersaing dengan para jenius puncak di generasi ini. Ini adalah mimpi keajaiban tak terbatas. Janji. Zhao Feng menghela nafas dia telah menyeretnya setidaknya. Dia tidak ingin melawan Zhao Yufei sekarang. Jika Zhao Yufei tidak memiliki simpul hati, dia mungkin bisa melawan Zhao Feng dengan kekuatan garis keturunannya yang tidak diketahui dan bahkan mungkin memaksa yang terakhir untuk menggunakan salah satu gerakan pembunuhannya. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat Zhao Feng. Titik. Selanjutnya, setelah Zhao Feng menggunakan serangan energi mentalnya, Zhao Yufei tidak akan bisa memblokirnya. Ini adalah kebenaran. Meskipun Zhao Feng telah memasuki jalan energi mental agak terlambat, dia masih tahu beberapa hal dasar tentangnya. Jika dia mengetahui kelemahan musuh dan menggunakan serangan energi mental, kerusakannya akan meningkat secara dramatis. Saat Zhao Feng dan Zhao Yufei pergi, sesi sparing telah berakhir. Pemuda bermata satu berambut biru memberi semua orang perasaan misterius. Setelah perdebatan berakhir, pesta tiga klan tidak berakhir. Berikutnya adalah sesi minum teh di mana setiap orang akan saling memberi nasihat. Para murid, termasuk Zhao Feng dan Bei Moi, semua akan belajar banyak setelah sesi sparing. Lagi pula, tidak ada seorang pun selain Aoyue Tian yang memiliki kemampuan untuk menghancurkan orang lain. Aoyue Tian memimpin petunjuk karena dalam hal kekuatan, kultivasi, dan pengetahuan, dia telah melampaui yang lain sejauh ini. Namun, Aoyue Tian tidak terhormat. Kata-katanya akan tepat sasaran, tetapi dia akan menjadi biadab pada saat yang sama. Mao Feng dan dua lainnya dari klan Bulan Perak diberi petunjuk oleh Aoyue Tian. Terima kasih atas saran saudara Aoyue, kami telah belajar banyak. Mao Feng sangat rendah hati. Aoyue Tian adalah seseorang yang bisa mengalahkannya dalam satu atau dua gerakan dan dia memang memiliki hak untuk mengajarinya. Setelah itu, Aoyue Tian mengevaluasi ketiganya dari klan Bulan Rusak. Untuk Yang Gan, Aoyue Tian memberikan tidak buruk, yang langka. Dengan kekuatan saudara Yang, kamu mungkin bisa mencapai 20 teratas di perjamuan aliansi. Aoyue Tian menambahkan, hanya 20 teratas, para murid semua linglung. Bagaimanapun, penampilan Yang Gan sangat mengejutkan dan dia bahkan telah mengalahkan Mao Feng. Huff, di perjamuan aliansi sebelumnya, 70-80% dari 20 tempat teratas diambil oleh tiga klan teratas. Sedikit ejekan muncul di wajah Aoyue Tian. Yang Gan tersenyum saya juga mendengar ini. Tiga klan teratas klan Pedang Awan, Kuil Kuno, dan klan Sejati Mistik semuanya memiliki sejarah panjang dan kekuatan yang kuat. Di bintang sebelumnya, tidak ada klan lain yang berhak menjadi satu. Kali ini, saudara Aoyue menjadi salah satu dari empat bintang dan memberikan tiga wajah klan kami. Para murid tergerak ketika mereka mendengar ini. Murid-murid yang dibesarkan oleh tiga klan teratas semuanya adalah tingkat puncak dan tidak mudah bagi Aoyue Tian untuk menjadi bintang. Empat bintang Chang Yu Yue, Lin Tong, Su Zixuan, Aoyue Tian. Empat bintang berdiri di puncak jenius tak terbatas dari tiga belas klan dan Zhao Feng harus mengakui bahwa Aoyue Tian memiliki kemampuan untuk mengawasi generasi muda dari tiga klan. Bahkan jika dia menggunakan gerakan membunuhnya, Zhao Feng mungkin tidak akan bisa mengalahkan Aoyue Tian. Lebih jauh lagi, sebagai salah satu dari empat bintang, bagaimana mungkin Aoyue Tian tidak memiliki jurus pembunuhannya sendiri. Kekuatan yang ditampilkan Aoyue Tian di pesta tiga klan hanyalah puncak gunung es. Untungnya, Zhao Feng tidak memiliki pikiran untuk pamer dan Aoyue Tian terlalu meremehkan untuk bertarung dengan Zhao Feng sekarang. Di mata Aoyue Tian, pesta tiga klan hanyalah formalitas dan hanya tiga bintang lainnya yang akan menjadi lawannya. Berikutnya, Aoyue Tian memiliki petunjuk untuk Bei Moi dan Zhao Feng. Kamu belum memahami bagian nyata dan inti dari air. Aoyue Tian dengan dingin melirik Bei Moi. Bahkan jenius seperti Bei Moi dipandang rendah. Yang terakhir telah menerima warisan air gelap, yang berisi wawasan air. Ini adalah keahlian Bei Moi, tapi Aoyue Tian meremehkan untuk melihatnya, bisa dilihat betapa kuatnya yang terakhir. Zhao Feng tidak bisa tidak mengingat bahwa Perang Dewa Bulan Aoyue Tian juga mengandung wawasan dari air selain dari cahaya bulan. Bei Moi tanpa ekspresi dan dia tidak mengatakan apa-apa. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Akhirnya, sudah waktunya untuk memberikan petunjuk kepada Zhao Feng. Adapun kamu, senyum dingin muncul di bibir Aoyue Tian petir adalah salah satu hukum yang paling kuat. Penggunaan kasar Anda itu seperti bermain dengan api. Adapun keterampilan energi mental Anda, mereka tidak ada apa-apanya di depan penerus kuil kuno. Yang perlu dia lakukan hanyalah melihatmu sekali agar kamu kalah. Kultivasi Nasihat Aoyue Tian untuk Zhao Feng tidak jelas dan tanpa pengekangan. Reaksi Zhao Feng sama dengan Bei Moi, tanpa ekspresi dan tanpa respon, seolah-olah dia adalah kepala kayu. Para murid yang telah menerima petunjuk dari Aoyue Tian akan menerimanya tidak peduli seberapa buruk itu. Anggota dari klan Bulan Perak bahkan harus tersenyum dan memujinya. Yang kuat menguasai dunia, ini adalah hukum dunia kultivasi. Bahkan jika seorang master kentut, baunya akan harum. Aoyue Tian berdiri di puncak kekuasaan dan dia memiliki kualifikasi untuk memberikan petunjuk kepada orang lain. Saudara Zhao, saudara Bei, saudara Yue benar. Kita harus menerima dan belajar dari ini. Hanya dengan begitu kami bisa berkembang. Yanggan berpikir bahwa Zhao Feng dan Bei Moi tidak senang dan dia mulai menyemangati mereka. Meskipun semua orang mengira Aoyue Tian sombong, mereka harus mengakui bahwa dia tepat sasaran. Tapi Yanggan tidak tahu bahwa alasan Zhao Feng dan Bei Moi tidak menjawab bukan karena mereka tidak senang, tapi mereka terlalu malas untuk menjawab. Bei Moi selalu tanpa ekspresi dan dia tahu bahwa apa yang dikatakan Aoyue Tian itu benar. Namun, dia tidak menyukai Aoyue Tian karena dia telah menantang Aoyue Tian, tetapi Yanggan terakhir terlalu meremehkan untuk melawannya. Inilah yang membuat Bei Moi marah. Adapun Zhao Feng, meskipun Dia tidak menyukai Aoyue Tian, Dia tahu bahwa Yanggan terakhir tidak mencoba menipunya. Lightning Wind Palem awalnya merupakan keterampilan yang tidak lengkap dan meskipun Zhao Feng telah mencoba untuk memperbaikinya, Dia tidak berani menggunakan semua warisan petirnya untuk itu. Karena itu, itu tampak kasar. Inilah mengapa Aoyue Tian mengatakan bahwa penggunaan Lightning oleh Zhao Feng kasar. Selain itu, Aoyue Tian mengatakan bahwa keterampilan energi mental Zhao Feng buruk, terutama jika dibandingkan dengan penerus kuil kuno. Sudah berapa lama Zhao Feng mempelajari keterampilan energi mental, peningkatan yang dia buat dalam beberapa hari sebanding dengan beberapa dekade lainnya. Jika keajaiban kuil kuno mengetahui hal ini, mereka mungkin akan pergi mencari tahu dan bunuh diri. Tapi Aoyue Tian tidak tahu secara spesifik dan dia telah membandingkan energi mental Zhao Feng, yang telah dia pelajari beberapa hari, dengan para jenius dari kuil kuno. Sepertinya apa yang dikatakan Aoyue Tian semuanya benar, tetapi orang-orang tidak suka mendengar kebenaran terutama ketika dikatakan tanpa menahan diri. Zhao Feng mengagumi mata tajam Aoyue Tian. Ini berarti kelemahan semua orang dilihat oleh Aoyue Tian. Kekuatan dan pengalamannya melebihi yang lain sejauh ini. Ini juga mengapa dia menghina untuk menghadiri pesta tiga klan. Tidak heran dia bisa menjadi salah satu dari empat bintang. Zhao Feng tidak senang sama sekali. Apa yang dikatakan Aoyue Tian adalah kebenaran, tetapi yang terakhir tidak tahu secara spesifik dan dia meremehkannya. Bisakah saudara Aoyue menjelaskan lebih detail? Ketertarikan muncul di wajah Zhao Feng. Dia ingin tahu apa yang dikatakan Aoyue Tian tentang mengalahkan lawan dalam satu pandangan. Lin Tong adalah orang yang paling misterius dan menakutkan dari empat bintang. Dia memiliki garis keturunan yang unik dan dia telah mengembangkan keterampilan paling berharga dari kuil kuno, mata absen surgawi. Ketika dia menggunakan mata absen surgawi, hanya satu pandangan saja akan menyebabkan lawannya hancur. Ketika Aoyue Tian menyebut Lin Tong, wajahnya penuh kewaspadaan. Hanya satu pandangan untuk menang, itu terlalu menakutkan. Aneh sekali, bagaimana bisa ada keterampilan seperti itu di dunia ini? Semua murid berseru. Tidak ada yang bisa memblokir mata absen surgawinya. Rupanya, bahkan mereka yang berada di langit ketujuh tidak akan bisa memblokir satu pandangan pun darinya. Aoyue Tian menarik nafas dalam-dalam. Mata absen surgawi, Zhao Feng bergumam di dalam hatinya. Meskipun dia telah menerima teknik pengendalian jantung, itu pasti tidak sebagus mata absen surgawi. Orang bisa membayangkan bahwa Lin Tong telah mencapai tingkat tinggi dalam hal energi mental. Jika Lin Tong, yang berada di peringkat kedua, sudah sangat menakutkan, lalu seberapa kuat Chang Yu Yue, siapa yang pertama? Semua orang penuh hormat dan kewaspadaan terhadap empat bintang. Aoyue Tian adalah contohnya. Dia hanya menunjukkan puncak gunung es kali ini dan dari empat bintang, Aoyue Tian menduduki peringkat terakhir. Chang Yu Yue, Lin Tong, Su Zixuan dan Aoyue Tian. Semua orang ingat empat nama ini. Dari para murid yang hadir, hampir semuanya memiliki hak untuk berpartisipasi dalam perjamuan aliansi dan memahami situasi lawan sebelumnya adalah hal yang baik bagi mereka. Satu jam kemudian, sesi minum teh berakhir, yang juga melambangkan akhir dari Pesta Tiga Klan. Oke, kita akan bertemu lima bulan kemudian di perjamuan aliansi. Aoyue Tian berdiri dan mengumumkan. Pada malam yang sama, semua orang tinggal di Lin Mun Klan. Di dekat kolam, Zhao Feng dan Zhao Yu Fei berjalan berdampingan dan di bawah sinar bulan, sosok mereka terentang. Zhao Feng menghitung waktu dan dia menyadari bahwa dia baru saja berusia 15 tahun. Di benua ini, 16 tahun berarti Anda sudah dewasa, sedangkan 15 tahun berarti Anda masih muda. Tapi Zhao Feng selalu tenang dan dia memberi perasaan kepada orang lain bahwa dia lebih tua dari penampilannya yang sebenarnya. Kakak Zhao Feng, apakah kamu yakin matamu baik-baik saja? Zhao Yu Fei terbiasa memanggil Zhao Feng dengan cara ini, meskipun dia sedikit lebih tua dari yang terakhir. Zhao Feng tersenyum tipis dan dia melepas penutup mata logam, memperlihatkan mata biru murni. Ketika Zhao Yu Fei melihat mata ini, hatinya bergetar dan kekuatan garis keturunan dalam dirinya sepertinya merasakan sesuatu. Peng-peng. Zhao Feng merasakan darah di pembuluh darah mata kirinya bertambah cepat. Dia segera memasang kembali penutup matanya. Jadi saudara Zhao Feng juga memiliki kekuatan garis keturunan, seperti saudara Ao. Zhao Yu Fei tampak sangat cemburu. Di masa lalu, Zhao Feng hanya memiliki bakat normal, tetapi dia bisa meningkatkan kultivasi dengan sangat cepat yang membuatnya penasaran. Tapi sekarang, jawabannya telah terungkap. Zhao Feng bukanlah seseorang yang normal, dia memiliki garis keturunan yang langka. Dan dari kelihatannya, sepertinya kekuatan garis keturunan Zhao Feng sangat kuat. Tidak ada yang perlu iri. Tubuhmu juga tampaknya mengandung aura garis keturunan yang unik. Ini adalah instingku. Zhao Feng tersenyum. Betulkah? Zhao Yu Fei berseru. Pada kenyataannya, dia juga memiliki perasaan aneh tentang perubahan di tubuhnya. Keduanya berbicara sebentar sebelum kembali. Di malam hari, mengirim Zhao Feng pergi dengan matanya. Kekecewaan muncul di wajah cantik Zhao Yu Fei siapa aku baginya. Pada pagi hari kedua, anggota dari klan bulan rusak naik kembali ke elang emas raksasa untuk perjalanan kembali. Masih ada lima bulan tersisa untuk perjamuan aliansi 13 klan. Kalian semua harus bersiap-siap. Suara penatua pertama terdengar. Zhao Feng duduk bersila dan dia mulai berkultivasi dalam perjalanan kembali. Bei Moi dan Yang Gan tampaknya terpengaruh dan mereka menggunakan seluruh waktu mereka untuk pemahaman dan pencerahan. Pesta tiga klan kali ini telah membuat dua klan lainnya memandang klan bulan rusak dengan cara baru. Tapi Yang Gan dan dua lainnya telah dirangsang oleh tri klan parti. Tekanan yang diberikan Ao Yue Tian kepada mereka sangat besar. Yang Gan tidak dapat menerima kenyataan bahwa dia hanya bisa mencapai 20 teratas di perjamuan aliansi. Adapun Bei Moi, dia marah pada Ao Yue Tian. Tidak ada yang pernah terlalu meremehkan untuk melawannya. Zhao Feng tidak terstimulasi olehnya, tapi dia mencoba mencari tahu arah mana yang harus dia tuju. Kelemahan terbesar saya adalah tingkat kultivasi saya terlalu rendah. Zhao Feng berpikir, meskipun dia adalah yang termuda di partai tiga klan kali ini dan dia tampil sangat baik, dia dibatasi oleh kultivasinya. Oleh karena itu, Zhao Feng jelas ke arah mana dia harus pergi. Satu, Budidaya. Ini adalah dasar dari segalanya dan apa yang membatasi dia. Dua, Warisan Petir. Ini adalah inti dari keterampilannya dan memiliki ruang besar untuk ekspansi. Tiga, Keterampilan Energi Mental. Zhao Feng memiliki keyakinan pada poin ketiga, bakatnya dalam energi mental terlalu tinggi. Sudah pasti bahwa ini adalah keahlian mata kirinya. Zhao Feng sudah memiliki pemikiran untuk menggabungkan keterampilan energi mental dengan kemampuan mata kirinya. Salah satu dari empat bintang, Lin Tong, yang telah melatih mata absen surgawi, memiliki kemampuan untuk mengalahkan lawan hanya dengan sekali pandang. Ini adalah keterampilan mata energi mental dan mencerahkan Zhao Feng. Kembali ke klan, Zhao Feng segera memasuki kultivasi terpencil. Menghadapi panggung dunia yang sebenarnya, dia tidak berani bersikap mudah. Kenyataannya, dia bukan satu-satunya yang berlatih keras, semua orang yang berpartisipasi dalam perjamuan aliansi juga. Waktu lima bulan bukanlah waktu yang lama atau singkat. Bagi mereka yang berada di alam ascended, setiap langkah maju dalam kultivasi menjadi lebih sulit. Mereka seperti Aoyue Tian dan Yang Gan, yang telah mencapai langit ke-6 dari alam naik, akan merasa sulit untuk meningkatkan sedikitpun dalam kultivasi. Dibandingkan dengan mereka, Zhao Feng, yang hanya berada di langit ke-4 dari alam naik, memiliki lebih banyak ruang untuk perbaikan. Setelah kembali ke klan selama sebulan, Zhao Feng telah berhasil mencapai puncak langit ke-4. Setelah percobaan puncak mengambang, Zhao Feng memiliki banyak sumber daya dan menjadi murid inti, klan juga memberinya banyak hal. Terutama dalam periode waktu ini, klan memberi mereka lebih banyak bantuan. Zhao Feng bisa berkultivasi di Tousan Leaf Pond terus-menerus. Kolam seribu daun diselimuti oleh arah pengumpulan energi dan kolam itu sendiri telah menyedot energi yang tak terhitung jumlahnya. Efisiensi budidaya di kolam seribu daun tinggi. Dalam sekejap mata, hanya ada satu bulan tersisa sampai perjamuan aliansi 13 klan dan Zhao Feng telah mencapai langit ke-5 dari alam naik sebulan yang lalu. Tetapi setelah mencapai langit ke-5, kemajuannya dalam kultivasi telah mencapai hambatan. Saat ini, Zhao Feng telah memahami 30-40% dari tingkat pertama dari warisan petir. Ini bukan tepi petir lagi, tapi secara mendalam. Di sisi lain, Lightning Wind Palem miliknya telah disempurnakan sekali lagi dan Zhao Feng telah berhasil mencapai level 6. Level 6 adalah level tertinggi. Nyawa Zhao Feng tidak terancam sama sekali ketika dia mencapai level ini dan tidak ada kemungkinan dia memanggil petir. Dalam hal energi mental, teknik pengendalian jantung telah dipelajari sepenuhnya 2 bulan lalu dan dia telah membolak-balik sejumlah kecil buku yang berguna untuk energi mental. Kultivasi, pewarisan kilat, dan energi mental semuanya telah mencapai kemacetan. Hari ini, Zhao Feng keluar dari meditasinya yang terpencil. 215. Level 6 dari Lightning Wind Palem. Masih ada satu bulan sampai dimulainya perjamuan aliansi. Zhao Feng telah keluar dari kultivasinya yang terpencil kali ini karena dia telah mencapai hambatan dalam setiap aspek. Namun, begitu dia keluar dari meditasi terpencil, dia telah menarik perhatian murid-murid lain dan petinggi klan. Ini bukan hanya karena Zhao Feng adalah peserta perjamuan aliansi, tetapi karena alasan lain juga. Di dalam tempat elder, Tuan, Zhao Feng telah keluar. Kuan Chen berkata masing-masing, petir telah muncul di tempat Zhao Feng melakukan meditasi terpencil dalam 2 bulan terakhir. Ada kemungkinan besar dia mencoba mencapai? Jika belum mencapai, level 6 dari Lightning Wind Palem. Anda pergi dan segera beritahu Bei Moi dan Yuan Shi tentang ini. Hai Yun Master berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Dalam beberapa bulan terakhir, Zhao Feng telah berkultivasi dengan keras dan dia terlalu rendah hati, sangat kontras dengan kesombongannya sebelumnya. Rupanya, suara kilat dan guntur terdengar dari gedung Zhao Feng. Banyak yang menduga bahwa Zhao Fengzi, Fengzi artinya gila, sedang mencoba mencapai level tertinggi dari Lightning Wind Palem. Hanya sejumlah kecil jenius yang mampu melatih Lightning Wind Palem ke level 6. Sebagian besar orang telah menyerah di tengah jalan atau akan menjadi cacat. Ada contoh seorang jenius yang melatih Lightning Wind Palem ke level tertinggi, tapi dia mati tersambar petir. Beberapa hari yang lalu, pencahayaan di atas ruang tamu Zhao Fengzi telah menghilang, apakah dia berhasil? Jika dia berhasil, apakah dia akan mati tersambar petir? Ini adalah pertanyaan yang sangat penting, terutama bagi mereka yang menjadi musuhnya. Yang aneh adalah bahwa penatua pertama tetap diam sepanjang waktu. Pasti ada sesuatu yang terjadi agar penatua pertama tidak menghentikan Zhao Fengzi. Hai Yun Elder tidak terbelakang. Kenyataannya, penatua Hai Yun dan Master Klan telah pergi ke penatua pertama satu bulan yang lalu untuk mencoba dan membuat penatua pertama menghentikan Zhao Fengzi. Bagaimanapun, Zhao Fengzi adalah murid inti dan klan bergantung padanya di perjamuan aliansi. Tapi penatua pertama menggelengkan kepalanya, memberitahu mereka bahwa dia tidak bisa menghentikannya dan dia bahkan mengirim orang untuk melindungi Zhao Fengzi. Gunung Langit Bulan, di dalam istana Batu Giok, Zhao Fengzi telah keluar dari pengasingan. Katakan padanya untuk segera menemuiku. Master Klan Bulan rusak berkata kepada Ran Xiao Yuan dan Sister Yuan. Tuan, mengapa Anda begitu mementingkan dia? Suster Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Meskipun Zhao Fengzi adalah murid inti, dia hanya seorang murid, dan dia bahkan bukan murid Master Klan. Masih ada satu bulan sampai perjamuan aliansi. Murid kuil kuno semuanya merepotkan dan Zhao Fengzi satu-satunya murid yang mahir dalam energi mental di klan, Master Klan Bulan patah tersenyum. Tidak heran, Sister Yuan segera mengerti. Tindakan Master Klan adalah untuk keuntungan klan. Jika Zhao Fengzi membiarkan para murid merasakan, bagaimana rasanya diserang oleh energi mental sebelumnya dan menemukan cara untuk memblokirnya, mereka akan memiliki peluang kemenangan yang lebih tinggi melawan orang-orang dari kuil kuno. Alasan Master Klan segera memanggil Zhao Feng adalah karena dia takut Zhao Feng akan memasuki pengasingan lagi. Pada waktu bersamaan, Istana Penatua pertama, Fenger akhirnya keluar. Penatua pertama memiliki kekhawatiran serta harapan di wajahnya. Apakah Zhao Feng berhasil atau tidak? Apakah dia melewati siklus kematian Lightning Wind Palem? Panggil Zhao Feng segera. Elder pertama memerintahkan, Tuan, Tuan Klan telah mengirim orang untuk menemukan saudara Zhao juga, kata Yang Gan. Pada titik waktu ini, Zhao Feng keluar dari pengasingan telah menarik perhatian seluruh klan. Generasi muda ingin tahu tentang peningkatan kekuatan Zhao Feng. Dua murid inti teratas, Yang Gan dan Bei Moi, tidak banyak meningkat dalam kultivasi dan mereka telah mencapai kemacetan. Bei Moi masih memiliki jalan panjang untuk mencapai puncak langit kelima. Yang Gan masih di langit ke-6, tetapi beberapa bulan tidak cukup baginya untuk mencapai puncak langit ke-6. Dalam keadaan normal, Yang Gan membutuhkan 2 hingga 3 tahun untuk mencapai langit ke-7 setidaknya dan paling lama bisa bertahan hingga 10 tahun. Kecuali dia memiliki bakat yang sebanding dengan tubuh spiritual bumi atau banyak sumber daya, hampir mustahil untuk mencapai langit berikutnya dalam beberapa bulan. Setiap langit di alam Ascended lebih sulit untuk ditembus, tetapi perubahan yang mereka bawa lebih besar. Di sisi lain, Zhao Feng hanya berada di langit ke-4, jadi dia memiliki lebih banyak ruang untuk perbaikan. Begitu dia keluar dari pengasingan, orang demi orang datang untuk memberi selamat kepadanya. Lin Fan adalah yang pertama tiba, kemudian Yun Mengxiang, Xiao Sun, Su Ren, Liu Yueer dan beberapa murid inti lainnya. Selamat Broter Zhao telah melatih Lightning Wind Palem ke level tertinggi. Kuan Chen tertawa. Mendengar ini, murid-murid lain mulai menyanjung Zhao Feng. Kebanyakan orang akan memberi selamat kepada Zhao Feng karena menerobos, tetapi menyebutkan Lightning Wind Palem memiliki cara lain. Paling angin petir yang sangat sedikit tidak cukup bagiku. Aku sedang mempertimbangkan untuk menukarnya dengan skill level yang lebih tinggi. Zhao Feng berpikir dan berkata. Nada suaranya arogan, tetapi tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya dia pikirkan. Apakah Zhao Feng berhasil atau tidak? Apa yang dia maksud dengan menukarnya dengan skill lain? Mengapa Zhao Feng akan bertukar keterampilan? Mungkinkah dia berhasil mencapai level 6? Tetapi karena terlalu berbahaya untuk menggunakannya, dia ingin bertukar. Lampu menyala di mata Kuan Chen. Pemikirannya sangat logis. Menurut catatan, ketika seseorang melatih Lightning Wind Palem ke level tertinggi, ada kemungkinan besar tersambar petir. Zhao Feng tidak mati, tetapi mengatakan dia menginginkan keterampilan lain mungkin memiliki makna tersembunyi. Segera, Yang Gan, Ran Xiao Yuan, dan Sister Yuan semuanya tiba. Master Clan dan tetua semuanya memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan Zhao Feng dan oleh karena itu, mereka memutuskan untuk menemuinya di Aula Pusat. Oke, Zhao Feng menganggup dan dia pergi dengan murid inti ke Aula Pusat. Aula Tengah, Clan Master, First Elder, dan Hai Yun Master semuanya hadir. Master Clan Bulan Rusak memiliki senyum di wajahnya. Penatua pertama tanpa ekspresi, tetapi ada harapan di matanya. Mata Hai Yun Master berbinar saat dia menatap Zhao Feng. Ketiganya segera mengatakan apa yang ingin mereka katakan. Ada dua poin. Salah satunya jelas adalah Lightning Wind Palem. Yang kedua adalah bahwa klan membutuhkan Zhao Feng untuk melakukan serangan energi mental pada beberapa murid inti. Adapun poin kedua, Zhao Feng langsung setuju. Berapa banyak orang yang berpartisipasi di perjamuan aliansi kali ini? Zhao Feng bertanya. Sepuluh. Tuan klan menjawab. Zhao Feng berpikir bahwa jumlahnya lebih besar dari yang diharapkan. Penatua pertama menjelaskan menurut aturan, ada tiga tempat yang dipesan. Adapun tempat lainnya, setiap klan harus membayar sejumlah besar batu kristal utama. Lagi pula, perjamuan aliansi memberikan hadiah dan ini berasal dari gabungan 13 klan. Zhao Feng segera mengerti. Perjamuan aliansi adalah panggung bagi para elit klan dan itu adalah kesempatan bagi mereka untuk meningkatkan diri. Oleh karena itu, bahkan jika setiap tempat berharga mahal, 13 klan masih akan membayarnya. Untuk memungkinkan 10 murid inti untuk berpartisipasi, klan bulan rusak telah membayar sejumlah besar uang. Tetapi klan yang berperingkat lebih tinggi memiliki lebih banyak tempat karena mereka memiliki uang dan kekuatan untuk membiarkan lebih banyak murid berpartisipasi. Master klan bulan rusak tersenyum dan berkata mereka yang berasal dari kuil kuno semuanya adalah elit dan hampir semua murid mereka dapat mencapai 20 teratas. Oleh karena itu, murid-murid kita pasti akan menghadapi mereka jika kita ingin mencapai 20 teratas. Dia juga memiliki persyaratan lebih lanjut bahwa ketika Zhao Feng menggunakan serangan energi mentalnya, dia tidak dapat melukai murid inti ini atau merusak mereka. Semua orang tahu bahwa serangan energi mental Zhao Feng kuat dan bahkan mereka yang berada di langit kelima tidak dapat memblokirnya. Tidak masalah, itu tergantung pada kemauan masing-masing individu, yang dapat memberikan 10 hingga 100 persen lebih banyak perlawanan. Zhao Feng mengangguk setuju, ini adalah waktu untuk membantu klan dan klan pasti akan memberinya hadiah, termasuk poin kontribusi dan batu kristal utama sebagai imbalannya. Semakin tinggi status Zhao Feng di klan, semakin banyak perlindungan yang akan dia terima dan Tuan Guan Jun serta keluarga Zhao akan menerima perlakuan yang lebih tinggi. Ekspresi Hai Yun Master sedikit jelek, tetapi segera digantikan oleh senyum cerah. Zhao Feng, bagaimana kabar Lightning Wind Palmu? Rupanya, ketika seseorang mencapai level tertinggi, siapapun di bawah alam roh sejati akan dibunuh dan mereka yang berada di alam roh sejati bahkan perlu waspada. Hai Yun Master akhirnya bertanya apa yang paling penting baginya. Hati semua orang melompat ketika mereka mendengar bahwa siapapun di bawah alam roh sejati akan terbunuh telapak angin petir ini terlalu menakutkan. Murid inti memandang dengan waspada ke arah Zhao Fengzi, Zhao gila. Zhao Fengzi adalah gelar yang diberikan kepada Zhao Feng oleh anggota klan Bulan Rusak. Ini karena namanya awalnya memiliki Feng, di dalamnya dan dia telah melatih Lightning Wind Palmu. Hampir tidak ada yang berani menyinggung perasaannya di klan. Mungkinkah dia benar-benar melatih Lightning Wind Palmu ke level tertinggi? Hati semua orang melonjak, bahkan Master Klan dan Tetua pun penasaran. Murid ini memang telah melatihnya ke tingkat tertinggi. Zhao Feng menjawab, mendengar ini, semua orang di dalam aula terkejut. Kuan Chen, Bei Muenco, bertindak seolah-olah mereka telah dipukul. Feng R, apakah kamu dalam bahaya terus-menerus? Penatua pertama bertanya. Zhao Fengzi menjelaskan melalui kesempurnaanku, bahaya dari skill ini telah diturunkan, tapi kekuatannya hanya sebanding dengan level puncak dari skill mortal tingkat tinggi. Ketika skill mortal tingkat tinggi dilatih ke tingkat puncak, kekuatannya menakutkan, terutama jika itu berkaitan dengan petir. Lalu, apakah ada kemungkinan untuk memanggil sembilan awan petir? Mata Hai Yun Master mengawasinya dengan cermat. Menurut Zhao Feng, meskipun Lightning Wind Palmu menakutkan, itu belum menjadi monster. Ya, Zhao Feng menjawab, itu benar, semua orang menarik napas dingin. Bahkan Master Klan dan sesepuh tergerak. Tentu saja, kekuatan apapun yang melebihi batas memiliki batasan dan harga yang mahal. Zhao Feng melanjutkan, pembatasan dan harga yang mahal. Hai Yun Elder berkata seperti yang saya pikirkan, di dalam hatinya saat dia mendengar ini. Untuk memanggil petir, itu harus di hari berawan atau badai. Ada kemungkinan 50% untuk memanggil petir di hari berawan dan peluang 100% di hari badai. Ini persyaratannya. Berhenti sebentar, Zhao Feng melanjutkan, begitu saya memanggil petir dan kekuatan yang puluhan kali lebih kuat dari saya, keberadaan apapun di bawah alam roh sejati akan terbunuh dan mereka yang berada di alam roh sejati dapat terluka parah. Tentu saja, sebagai harga, ada kemungkinan 50% aku mati. Semakin kuat petir berarti kemungkinan saya mati lebih tinggi. Pertanyaan sulit. Mendengar penjelasan Zhao Feng, semua orang di aula menarik napas dingin. Memang benar bahwa Lightning Wind Palm Level 6 dapat memanggil 9 Cloud Lightning. Langkah pembunuhan ini menakutkan dan keberadaan apapun di bawah alam roh sejati akan langsung dibantai. Bahkan mereka yang berada di alam roh sejati harus waspada atau mereka bisa terluka parah. Pada titik waktu ini, semua murid inti dan bahkan Hai Yun Master waspada terhadap Zhao Feng. Ketika Kuan Chen dan rekan dipindai di atas Zhao Feng, mereka merasa sangat gugup. Meskipun Zhao Feng akan membayar harga yang mahal untuk memanggil petir dan memiliki peluang 50% untuk terbunuh, siapa yang berani meremehkan orang menyebalkan gila itu? Batuk-batuk, pembicaraan kami tentang palem angin petir berakhir di sini. Bagaimanapun, ini akan mengungkapkan rahasia Feng-er. Suara penatua pertama menghilangkan ketegangan di aula. Hanya penatua pertama yang tahu bahwa Zhao Feng menipu mereka. Melalui peningkatan Zhao Feng, Level 6 tidak bisa memanggil 9 Cloud Lightning. Tapi meskipun tidak bisa memanggil petir, di setiap aspek lainnya, itu jauh lebih kuat dan bahaya yang ditimbulkannya sangat rendah. Menjadi yang lebih sempurna dari keterampilan ini, bagaimana mungkin Zhao Feng mempertaruhkan nyawanya pada probabilitas dan keberuntungan. Awalnya, bahkan jika seseorang tidak memanggil 9 awan petir, petir mungkin masih turun pada hari hujan atau badai. Sekarang, melalui trial and error dan penggabungan dari Lightning Inheritance, Lightning Wind Palem telah menjadi lengkap. Zhao Feng telah menggunakan keingin tahuan semua orang dan Lightning Wind Palem asli untuk menakut-nakuti semua orang. Bahkan Hai Yun Master mempercayai sebagian besar dari itu. Kuan Chen mempercayainya tanpa ragu dan dia akhirnya mengerti apa yang dimaksud Zhao Feng dengan menemukan keterampilan yang lebih baik. Zhao Feng telah menjadi keberadaan terlarang. Seolah-olah dia memiliki bom waktu pada dirinya. Siapa yang berani menyinggung orang menyebalkan gila ini? Bahkan Hai Yun Master akan waspada jika dia mencoba membunuh Zhao Feng secara rahasia. Meskipun tampaknya tindakan Zhao Feng sangat penting, yang dia lakukan hanyalah membuka payung sementara, yang memberinya lebih banyak waktu untuk menjadi dewasa. Dalam beberapa hari berikutnya, Zhao Feng mulai menggunakan keterampilan energi mentalnya melawan murid inti seperti yang didiskusikan dengan Master Klan. Alasan Zhao Feng setuju bukan hanya karena hadiah yang ditawarkan Klan. Alasan lainnya adalah dia tidak memiliki pengalaman pertempuran dengan energi mental. Sekarang murid inti ini bersedia menjadi target hidup, Zhao Feng jelas tidak menolak mereka. Dia pertama kali memulai dengan Yang Gan. Menurut kesepakatan yang dibuat dengan Klan, lima besar ditempatkan pertama. Kemauan, pengalaman, dan keadaan hati Yang Gan semuanya sangat tinggi. Orang-orang ini memiliki ketahanan yang kuat terhadap serangan suara energi mental dan kultifasi yang terakhir lebih tinggi dari Zhao Feng. Zhao Feng sangat bersedia membantu Yang Gan. Pertama, keduanya memiliki guru yang sama dan mereka bukan musuh. Kedua, dia sangat kuat sehingga Zhao Feng tidak perlu berhati-hati. Jika itu adalah seseorang dengan kemauan yang lemah, Zhao Feng bisa melukai mereka secara tidak sengaja. Ta, Zhao Feng dengan ringan berseru dan dia pertama kali menggunakan serangan suara energi mentalnya. Serangan ini akan menyebabkan kerusakan pada organ melalui getaran suara dan ini adalah serangan yang paling dikenal Zhao Feng. Menghadapi serangan suara energi mental, sosok perkasa Yang Gan sedikit gemetar. Fakta bahwa dia berjaga-jaga memungkinkan dia untuk memblokir serangan itu. Kakak Yang, hati-hati. Saya hanya menggunakan 50% dari kekuatan saya saat itu. Zhao Feng tersenyum tipis. 60%, 70%, 80%. Ketika Zhao Feng menggunakan 80-90% dari kekuatannya, Yang Gan merasakan keadaan hati dan darahnya bergetar dengan lembut. Saudara Zhao, serangan suara energi mentalmu itu bisa membahayakanku jika itu adalah serangan diam-diam. Yang Gan memiliki ekspresi serius. Itu Yang Gan. Jika itu adalah seseorang selain dia atau Be Moi, mereka mungkin akan terbunuh seketika oleh satu serangan suara. Apa yang lebih menakutkan adalah bahwa langkah Zhao Feng adalah serangan area. Itu karena itu adalah serangan area yang telah disapu Zhao Feng melalui tahap kedua dari percobaan kres mengambang. Apa Yang Gan tidak tahu bahwa meskipun Zhao Feng telah menggunakan hampir semua kekuatannya dalam serangan suara energi mental, dia hanya menggabungkan 20-30% dari wawasan yang dia peroleh dari warisan petir ke dalamnya. Ini juga berarti bahwa jika Zhao Feng sepenuhnya menggabungkan wawasan yang dia peroleh dari warisan petir ke dalam serangan suara energi mental, kekuatannya bisa meningkat setidaknya 50%. Dalam situasi itu, Yang Gan bisa terluka bahkan jika dia berjaga-jaga. Serangan energi mental pertama Zhao Feng adalah kahliannya, serangan suara energi mental. Menghadapi serangan beberapa kali, perlawanan Yang Gan meningkat. Utaran kedua, erosi. Tidak ada orang yang sempurna. Setiap orang memiliki kekurangan di hati mereka. Jika seseorang tidak memiliki kekurangan, maka mereka akan menjadi orang suci tetapi orang suci hanya ada dalam legenda. Erosi berarti berusaha mengikis kekurangan di hati lawan. Mereka yang terkena skill ini mungkin kehilangan rasionalitas mereka dan jika itu serius, energi mental mereka mungkin akan hancur. Zhao Feng mencoba mengikis hati Yang Gan, tetapi efeknya tidak jelas. Tapi ada satu kali Zhao Feng berhasil menembus pertahanan Yang Gan. Tinju yang terakhir mengepal dan dia berhasil keluar melalui gigi terkatup. Tidak ada yang bisa mengambil gelar murid kepala dari saya. Bei moi, Zhao Feng, kamu masih jauh bagaimana ini mungkin? Tentu saja, Yang Gan memulihkan kesadarannya dalam waktu setengah nafas, tetapi setengah nafas sudah cukup untuk memutuskan pertempuran. Saudara Zhao, saya hanya keringat dingin muncul di dahi Yang Gan. Zhao Feng tertawa dan berkata tidak apa-apa, tidak ada orang yang sempurna. Setiap orang memiliki kekurangannya masing-masing. Yang Gan tidak menanyainya lebih jauh. Menghadapi Zhao Feng, yang mencoba mengikis hatinya, perlawanan Yang Gan terhadapnya menjadi lebih kuat juga. Utaran ketiga serangan energi mental, ilusi energi mental. Jalur ilusi sangat dalam dan dapat digunakan dalam berbagai aspek, seperti keterampilan gerakan atau susunan ilusi. Ilusi mental Zhao Feng adalah kombinasi dari gambar ikan ilusi dan teknik pengendalian jantung. Saudara Yang, saya mulai, suara Zhao Feng sepertinya mengandung umpan dan iming-iming dan matanya bersinar aneh. Saat tatapan Yang Gan bertemu dengan mata Zhao Feng, ekspresinya berjuang sejenak sebelum kembali normal. Serangan ilusi sangat kuat, Yang Gan sedikit terkejut. Kekuatan dari ilusi mental Zhao Feng berisi wawasan yang diperoleh dari gambar ikan ilusi. Gambar ikan ilusi sangat dalam dan lelaki tua Zhang pernah berkata bahwa jika dia telah sepenuhnya memahami gambar ikan ilusi, dia tidak akan memiliki hak untuk menjadi gurunya. Sekarang, Zhao Feng telah mempelajari hampir semuanya dan ilusi mentalnya sangat kuat. He he, aku hanya menggunakan kekuatan 30-40% saat itu. Zhao Feng tertawa ringan saat dia menggunakan ilusi mental lainnya. Ilusi mental dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah serangan ilusi mental dan sosok berkerudung, yang ditemui Zhao Feng malam itu, adalah tipe ini. Tipe kedua adalah kebingungan ilusi mental. Keahlian Zhao Feng adalah tipe kedua dan menggabungkan dengan gambar ikan ilusi, dia bisa membuat lawan jatuh ke dalam ilusi sementara. Ketika Zhao Feng menggunakan 60-70% dari kekuatannya, Yang Gan sudah linglung dan setiap linglung akan bertahan setengah napas hingga dua napas maksimal. Dua hari kemudian, pelatihan Yang Gan dengan Zhao Feng telah berakhir. Semua orang hanya melihat Yang Gan berjalan keluar tanpa jiwa. Berikutnya, Bei Moi, Ran Xiao Yuan, Yuan Zienko, menjadi subjek tes langsung Zhao Feng. Yang mengejutkan Zhao Feng, dia menyadari bahwa ketahanan Bei Moi terhadap energi mental bahkan sedikit lebih kuat daripada Yang Gan dan ini karena warisan air gelap. Bei Moi tidak hanya kuat dalam pertahanan fisik, warisan air gelapnya juga meningkatkan pertahanan energi mentalnya. Melalui pelatihan dua hari, Bei Moi juga pergi, kalah dan lelah. Orang ketiga adalah Ran Xiao Yuan. Kinerja Ran Xiao Yuan rata-rata. Ketika dia menggunakan serangan erosi, penampilan Ran Xiao Yuan mengejutkan Zhao Feng. Saya suka kakak Zhao, kakak, jangan beritahu siapapun. Wajah Ran Xiao Yuan merah darah saat dia berkata dengan mendesak. Seluruh proses berlangsung beberapa napas. Zhao Feng bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi, tetapi dia memberi petunjuk kepada Ran Xiao Yuan tentang apa yang harus dilakukan. Sepuluh hari kemudian, sembilan murid inti berjalan keluar dari tempat Zhao Feng. Yang Gan, Bei Moi dan Ran Xiao Yuan lebih mementingkan mereka. Adapun yang lain, mereka selesai dalam satu setengah hari. Tentu saja, mereka yang memiliki hubungan baik dengan Zhao Feng, seperti Lin Fan, diperlakukan secara khusus. Mulai saat ini dan seterusnya. Zhao Feng mengendalikan kekurangan hati setiap murid inti dan dia tahu wajah mereka yang lain. Sejak saat itu, Zhao Feng telah menjadi eksistensi yang semua orang merasa dilarang untuk ditantang. Murid inti akan merasa tidak nyaman ketika seseorang menyebut Zhao Feng. Setelah pelatihan, Zhao Feng menerima hadiah klan yang berisi seribu batu kristal primal kelas rendah, poin kontribusi, pil spiritual, senjata, dan sumber daya lainnya. Zhao Feng sangat puas. Dalam sepuluh hari terakhir, dia menjadi lebih lancar dalam menggunakan energi mentalnya dan kekuatannya meningkat. Untuk periode berikutnya, murid-murid inti sebagian besar berada dalam pengasingan, mencoba menerobos kemacetan mereka. Namun, hanya ada sekitar 20 hari yang tersisa dan jelas bahwa mereka tidak akan menerobos dalam waktu sesingkat ini, terutama untuk murid inti di langit kelima atau lebih tinggi. Pada titik waktu ini, Zhao Feng menghadapi masalah yang sama. Dia telah mencapai batas dalam setiap aspek. Sangat sulit untuk menerobos dalam hal apapun. Masih ada jarak bagi saya untuk mengalahkan semua orang dengan kultifasi langit kelima saya. Terutama ketika empat bintang lebih kuat dari satu sama lain pikir Zhao Feng dalam hatinya. Dia harus menggunakan sisa waktu untuk apa. Dia dapat mengecualikan memasuki meditasi terpencil. Pengasingan terus-menerus membuat efeknya memburuk. Kemudian, hanya ada satu cara yang tersisa untuk meningkatkan kekuatannya. Area misterius. Jawabannya sederhana pertempuran. Selama beberapa bulan terakhir, Zhao Feng telah mengasingkan diri dan setiap aspek yang dia latih telah mencapai hambatan. Hanya melalui pertempuran sejati, potensinya akan diperas. Ini juga mengapa kekuatan semua orang meningkat begitu cepat dalam uji coba floating crash. Tentu saja, hanya tersisa 20 hari dan Zhao Feng tidak bisa menjamin bahwa pertempuran akan memberinya terobosan. Tapi satu hal yang pasti, jika dia tetap dalam pengasingan, hampir 0% kemungkinan kekuatannya meningkat dengan cepat. Oleh karena itu, Zhao Feng memilih untuk pergi keluar dan bertempur. Bukan hanya Zhao Feng yang memikirkan hal ini. Bei Moi dan Lin Fan telah meninggalkan klan untuk keluar dan bertarung. Zhao Feng pergi untuk mengambil misi dari klan. Tujuannya adalah untuk membunuh empat burung mahkota perak berkepala 2. Kesulitan misi ini berada di peringkat antara 6 dan 7 bintang. Biasanya, tiga pembudidaya di langit ke-6 akan diperlukan untuk memiliki peluang sukses yang tinggi. Burung mahkota perak berkepala 2 adalah makhluk terbang yang memiliki dua kepala dan bisa mengalahkan pembudidaya normal di langit ke-6. Klan pasti tidak akan membiarkan murid normal, yang ingin menerimanya, pergi. Tetapi mengingat itu adalah Zhao Feng, wakil kepala Li setuju. Dari sudut pandangnya, bahkan jika Zhao Feng tidak dapat menyelesaikan misi, dia masih memiliki kemampuan untuk mundur tanpa terluka. Selanjutnya, Zhao Feng adalah seorang pemanah legendaris dan dia cocok untuk tugas itu. Oh ya, misi yang kamu tetapkan sebelumnya hampir selesai dan batu kristal utama hampir habis. Wakil kepala Li mengingatkan, sangat cepat, Zhao Feng sedikit terkejut karena dia telah memberikan ratusan ribu batu kristal primal di bawah standar untuk misi ini. Setelah menerima materi, 90% dari batu kristal utama di dalam gelang interspatial Zhao Feng telah menghilang. Miau Mia, kucing kecil pencuri itu melompat keluar untuk menunjukkan ketidakpuasannya. Zhao Feng memiliki kesepakatan dengan kucing kecil pencuri itu bahwa dia akan memberikan 200 batu kristal primal di bawah standar sebagai makanan kucing. Kucing pencuri kecil itu tidak akan menyentuh barang-barang di gelang interspatial sebagai balasannya. Tetapi dengan 90% dari batu kristal utama hilang, kucing kecil itu tidak bisa menerimanya. Dalam keadaan normal, Zhao Feng seharusnya tidak kekurangan uang karena dia telah memperoleh banyak dari persidangan, tetapi dia telah menghabiskan sebagian besar untuk mengumpulkan sumber daya untuk jubah bayangan yin. Banyak sumber daya bernilai sebuah kota dan mereka lebih berharga daripada senjata fana. Lebih jauh lagi, karena itu adalah misi mencari, hadiahnya lebih besar. Selain itu, Zhao Feng telah memberi Yang Kingshan dan Nan Gong Fan banyak sumber daya. Sekarang, Zhao Feng hanya memiliki seribu batu kristal primal, yang tersisa seratus ribu batu kristal primal di bawah standar. Untuk mendapatkan, seseorang harus kehilangan. Zhao Feng mengurus sumber daya dan dia tidak menyesali keputusan ini. Jubah bayangan yin adalah item warisan yang bisa tumbuh bersama pemiliknya. Jika itu bisa diperbaiki, kekuatannya akan naik ke level lain. Ayo pergi. Setelah Zhao Feng mengambil misi, dia segera meninggalkan klan dan menuju ke kedalaman hutan awan langit. Fokus utamanya adalah pertempuran dan bukan misi. Bahkan jika dia tidak dapat menyelesaikan misi, yang harus dia bayar sebagai kompensasi hanyalah beberapa poin kontribusi, yang tidak ada artinya baginya. Arah mana yang harus kita tuju? Zhao Feng menyipitkan matanya. Hutan awan langit membentang di 13 negara dan ada area yang bahkan mereka yang berada di alam roh sejati tidak berani masuk. Miau-miau. Kucing pencuri kecil muncul dan mengeluarkan koin kuno. Koin kuno itu terbalik di udara sebelum mendarat di kaki kucing pencuri kecil itu. Yang terakhir mengulurkan tangan dan mengarahkan cakarnya ke arah tertentu. Baik, Zhao Feng menuju ke arah yang ditunjuk kucing. Dalam perjalanan, suara melengking dari elang bisa terdengar, menyebabkan binatang mematikan di dekatnya meringkuk ketakutan. Hem, Zhao Feng mendonga dan dia melihat elang berbulu emas terbang di udara dan memancarkan aura yang ada di langit keempat. Itu adalah yaobis terbang yang cocok untuk membawanya. Turun. Suara Zhao Feng sangat memikat dan terbawa melalui energi mental. Elang berbulu emas, yang memiliki lebar sayap 4 hingga 5 kaki, mendarat dengan lembut di tanah dan bertindak sangat patuh. Zhao Feng menganggupkan kepalanya dan dia duduk di punggung elang. Pemahamannya dalam teknik pengendalian jantung tidak lebih lemah dari sosok berkerudung itu sekarang dan mengendalikan burung itu sederhana. Elang berbulu emas membawa manusia dan kucing menuju kedalaman hutan awan langit. Satu jam kemudian, sebuah sungai kecil di ngarai muncul. Hmm, di sini, Zhao Feng yakin bahwa ini adalah ngarai piton darah yang pernah dia kunjungi sebelumnya. Di sinilah Ransiao Yuan dan beberapa murid telah membunuh Azure Hiena, yang memungkinkan Zhao Feng melarikan diri. Tiba di sini lagi, binatang mematikan tingkat tinggi lainnya telah menduduki ngarai piton darah dan itu bahkan lebih kuat dari Azure Hiena. Tapi elang berbulu emas yang ditunggangi Zhao Feng adalah binatang Yao dan binatang tingkat tuan, di mata manusia, yang menyebabkan binatang mematikan tingkat tinggi itu gemetar ketakutan. Zhao Feng tidak bisa menahan nafas, setahun yang lalu diabahkan tidak bisa melindungi hidupnya sendiri dan sekarang, binatang mematikan tingkat tinggi seperti semut di matanya. Mengabaikan binatang mematikan tingkat tinggi itu, Zhao Feng membuat elang berbulu emas sedikit melambat dan menurut petunjuk kucing pencuri kecil itu, tujuannya sudah jelas. Beberapa saat kemudian, hutan di depan tiba-tiba menjadi gelap dan ada aura aneh di udara. Di hutan yang gelap, binatang buas sesekali akan melompat keluar. Zhao Feng melihat ke bawah dari atas dan dia mengirimkan serangan suara energi mental yang membunuh binatang yang lebih lemah, bahkan jika mereka memiliki pertahanan yang kuat. Semakin dalam Zhao Feng masuk ke hutan, semakin kuat perlawanannya dan dia bisa merasakan aura gelisah dari jauh. Sudah pasti bahwa kedalaman hutan yang gelap pasti memiliki yaobis di langit ketujuh atau lebih tinggi karena hanya level itu yang akan mengancam Zhao Feng. Miau Miau, kucing itu mengeluarkan koin kuno itu sekali lagi dan memastikan arahnya. Zhao Feng menganggukkan kepalanya, dia melepaskan elang dan kemudian mengeluarkan bayangan yin untuk menutupi auranya. Di bawah penutup jubah bayangan yinnya, binatang buas yang lebih kuat tidak dapat merasakan keberadaan Zhao Feng. Aura dari kedalaman hutan menjadi lebih kuat dan lebih kuat dan mereka hampir semuanya berada di langit kelima atau lebih tinggi. Zhao Feng curiga apakah ini markas binatang Yao atau bukan. Dalam perjalanan, Zhao Feng telah memasuki wilayah beberapa binatang Yao di langit ketujuh. Meskipun dia memiliki jubah bayangan yin, binatang buas itu masih melihat sekeliling dengan waspada, seolah-olah mereka merasakan sesuatu. Zhao Feng yakin bahwa dia memiliki kemampuan untuk bertarung melawan binatang buas dari langit ketujuh, ada binatang Yao yang kuat tanpa batas di sini dan begitu mereka mengepung mereka yang berada di bawah alam roh sejati, mereka akan membunuh mereka. Zhao Feng akhirnya melewati area paling berbahaya setelah beberapa jam. Dalam perjalanan, dia telah melewati setidaknya 20 binatang Yao di langit ketujuh dan bahkan ada yang berada di alam roh sejati setengah langkah. Aura menakutkan mereka membatasi pernapasan Zhao Feng. Mereka yang berada di alam roh setengah sejati melampaui binatang normal di langit ketujuh. Hutan gelap menjadi berkabut saat ini, seolah-olah ada celah di antara kedua area tersebut. Zhao Feng memasuki area hutan gelap yang berkabut dan dia langsung kehilangan arah dan indranya menjadi kacau. Tidak heran tidak ada tanda-tanda kehidupan di sini. Tanah di bawah kaki Zhao Feng berisi tulang dan udara yang menakutkan menyebabkan hatinya menjadi dingin. Pembudidaya normal pasti akan mati di sini, bahkan jika mereka berada di setengah langkah alam roh sejati. Zhao Feng menarik nafas dalam-dalam. Untungnya, dia memiliki mata kiri, yang bisa melihat melalui udara yang berkabut. Lebih jauh lagi, keahliannya adalah ilusi mental dan ilusi di sini hampir tidak berpengaruh padanya. Retak-retak, Zhao Feng berjalan di atas tulang terbuka dan udara kematian di sekitarnya akan membuat para pembudidaya di langit ketujuh tidak bisa bernapas. Rasa dingin dan bahaya menyelimuti Zhao Feng. Itu seperti energi misterius yang mencoba memasuki tubuhnya. Kucing pencuri kecil di bahu Zhao Feng melihat sekeliling dengan waspada. Zhao Feng melepas penutup matanya dan cahaya biru menyala di mata kirinya memancarkan cahaya biru, yang membuat perasaan bahaya langsung memudar lebih dari setengahnya. Meningkatkan mata kirinya secara maksimal, Zhao Feng akhirnya bisa melihat situasi dengan jelas. Di kedalaman hutan gelap berkabut ada sekitar 100 makam dan setiap makam seukuran istana kecil, mencapai ketinggian 10 meter. Makam-makam itu membentuk lingkaran dan tanah di tengahnya terbuat dari bahan kristal perak khusus, yang bahkan tidak bisa dilihat oleh mata kiri Zhao Feng. Di tengah bidang kristal perak, ada altar batu, yang memiliki garis susunan aneh di atasnya. Dan di sebelah altar, ada sebuah ruangan kecil. Hutan gelap berkabut, tanah penuh tulang putih, makam demi makam, ladang kristal perak, altar misterius. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam dan tubuhnya mulai bergetar sedikit, tetapi dia tidak tahu apakah itu karena kegembiraan atau ketakutan. Biasanya, pembudidaya di alam roh sejati setengah langka atau bahkan alam roh sejati tidak akan bisa berjalan sejauh ini karena mereka akan kehilangan akal sehat dalam kabut misterius. Tapi Zhao Feng berhasil dengan bantuan mata kirinya. Pada titik waktu ini, ada sekitar 100 kaki antara Zhao Feng dan makam dan setiap langkah yang dia buat akan membuatnya merasa lebih tidak nyaman. Tulang putih di depannya tiba-tiba bergetar. Dua atau tiga kerangka berbentuk manusia dengan mata menyala hijau menyala memegang senjata yang terbuat dari tulang saat mereka merangkat keluar dari tanah. Tiga kerangka berbentuk manusia masing-masing memberi tekanan samar pada Zhao Feng, yang berarti mereka memiliki kekuatan yang sebanding dengan setidaknya langit ke-6. Selain itu, mungkin ada lebih banyak yang disembunyikan. Maju atau mundur. Sebelum Zhao Feng bisa memutuskan apapun, tiga kerangka berbentuk manusia itu menerjang dengan kikuk tapi cepat ke arah Zhao Feng. Pelit. Setiap salah satu dari tiga kerangka ini memiliki kekuatan yang sebanding dengan para murid yang dapat menghadiri pesta tiga klan. Menghadapi serangan mereka bertiga, bahkan Zhao Feng terdorong mundur beberapa langkah. Sua-sua-sua. Tiga pedang tulang menebas ke arah Zhao Feng yang langsung menghancurkan sosok yang terakhir. Suu. Petir menyambar di udara dan sesosok muncul beberapa meter jauhnya. Ini adalah keterampilan yang diciptakan Zhao Feng. Langkah busur petir ilusi menggunakan gambar ikan ilusi sebagai fondasi saat menggabungkan warisan petir ke dalamnya. Zhao Feng tidak berani menggunakan keterampilan ini di pesta tiga klan karena dia belum cukup berlatih. Tetapi beberapa bulan kemudian, langkah busur petir ilusi fish-nya telah disempurnakan. Tiga kerangka yang sebanding dengan langit ke-6 bahkan tidak bisa menyentuh pakaian Zhao Feng. Telapak angin petir. Busur petir mengembun di telapak tangan Zhao Feng dan menyebabkan suara guntur muncul. Boom retak. Tiga kerangka seperti manusia langsung didorong mundur. Kerangka di depan langsung berubah menjadi debu hitam sementara dua lainnya dipotong-potong. Sangat kuat, Zhao Feng menatap telapak tangannya dengan gembira. Level 6 dari Lightning Wind Palem memang menakutkan, hampir bisa langsung membunuh tiga kerangka yang sebanding dengan langit ke-6. Di zona misterius ini, Zhao Feng tidak perlu menyembunyikan warisan petirnya. Dua kerangka lainnya semuanya telah rusak dan Zhao Feng melambaikan tangannya, melemparkan busur petir ke arah mereka. Retak-retak. Dua kerangka seperti manusia pecah berkeping-keping. Zhao Feng menghela nafas. Meskipun ketiga kerangka itu tampak kuat, itu tampaknya dilawan dengan sempurna oleh telapak angin petirnya. Membunuh tiga makhluk yang sebanding dengan langit ke-6 agak berlebihan. Melihat dari sudut pandang lain, bisakah Zhao Feng membunuh tiga tangan yang gan dalam satu telapak tangan? Jelas, dalam situasi normal, itu sangat tidak mungkin. Setelah membunuh tiga kerangka, Zhao Feng maju ke depan. Masih ada 100 yard sampai makam dan karena Zhao Feng berjaga-jaga, dia memperhatikan lapisan tulang putih di bawahnya. Klak-klak, tulang putih di tanah mulai bergerak lagi dan kerangka manusia mulai bangkit. Mati, sebelum mereka bisa sepenuhnya muncul, Zhao Feng menggunakan lightning wind palm-nya dan membunuh mereka satu demi satu. Keterampilan gerakannya adalah langkah busur petir ikan ilusi yang menyebabkan busur petir berkedip di udara setiap kali dia bergerak. Bahkan jika tiga atau empat kerangka manusia muncul sekaligus, Zhao Feng membunuh mereka sebelum mereka bangkit. Sepertinya dia sedang bermain memukul tahil alat, setiap kali muncul dia akan memukulnya. Zhao Feng membuatnya tampak mudah tetapi jika itu adalah kultifator lain di langit kelima, mereka akan menganggapnya merepotkan. Lagi pula, kecepatan Zhao Feng sangat cepat dan kekuatan lightning wind palm sangat menghancurkan. Satu telapak tangan bisa langsung membunuh kerangka. Sedikit demi sedikit, dia perlahan maju menuju makam. 100 meter, 90 meter, 80 meter, sosok Zhao Feng bering sut lebih dekat dan lebih dekat saat dia mengamati dengan cermat lingkungan terdekat. Kekuatan kerangka sekarang meningkat terutama di langit kelima atau keenam tetapi kadang-kadang, puluhan dari mereka akan muncul pada saat yang sama tetapi untungnya langkah busur petir ikan ilusi Zhao Feng sangat cepat dan kerangka itu bahkan tidak dapat menyentuh. Pakaiannya, setelah memasuki radius 50 yard, Zhao Feng bertemu dengan kerangka manusia yang sebanding dengan langit ke-7. Kerangka manusia ini tingginya 2 hingga 3 meter dan memegang tombak tebal yang terbuat dari tulang. Ketika itu melambaikan tombak, radius puluhan yard diselimuti angin hitam. Zhao Feng merasa bermasalah pada saat ini. Jika dia dipukul langsung, dia akan terluka parah jika tidak mati. Selanjutnya, pertahanan kerangka manusia di langit ke-7 naik satu tingkat lagi. Kiyu Kiyu Zhao Feng mendorong ilusion Fish Lightning Arc Step-nya secara maksimal dan pertama-tama membunuh kerangka yang lebih lemah di dekatnya sebelum menggunakan Lightning Wind Palem-nya untuk melawan kerangka terakhir. Naga mengamuk angin petir Zhao Feng menyebabkan campuran petir dan angin dan mengirim naga petir yang mengaum ke arah kerangka yang ada di langit ke-7. Tulang kerangka menjadi hitam dan retak di beberapa tempat sebelum jatuh. Zhao Feng terengah-engah sedikit sebelum melanjutkan. Kerangka di langit ke-7 dan banyak kerangka yang lebih lemah akan naik setiap beberapa yard dan langkah maju Zhao Feng dihentikan. Zhao Feng melirik makam dan tidak berani sembarangan terbang. Hanya dengan pergi di tanah sedikit itu aman. Melihat langit menjadi gelap, Zhao Feng sedikit gelisah tetapi memikirkannya, tujuannya adalah untuk mendapatkan pengalaman pertempuran. Area misterius di depannya mungkin mengandung kekayaan besar, terutama di dalam makam, mungkin ada harta karun di dalamnya. Tapi Zhao Feng mengerti, tidak peduli seberapa terburu-buru dia merasa, tidak ada yang bisa dia lakukan. Ayo lakukan perlahan. Keadaan hati Zhao Feng perlahan menjadi tenang saat dia duduk di tanah dan makan beberapa pil spiritual. Ketika energinya mencapai puncaknya lagi, dia melanjutkan. Dalam 30 yard terakhir, kerangka itu sebagian besar berada di langit ke-7. Zhao Feng perlahan merayap ke depan, dan perlahan-lahan menggiling jalan. Ark Lightning Fish Illusion menjadi lebih lancar dan dia tampaknya telah berkembang dalam cara menggunakan Lightning Inheritance. Pada awalnya Zhao Feng hampir tidak bisa bertarung dengan satu atau dua kerangka di langit ke-7. Sekarang telah meningkat menjadi tiga atau empat. Menghadapi empat kerangka di langit ke-7 tidak terbayangkan. Warisan petir Zhao Feng serta gerakan keduanya telah meningkat dan kekuatan dan kelancaran dari Lightning Wind Palem juga meningkat. Memang, hanya melalui pertempuran sejati seseorang dapat meningkat. Zhao Feng sangat gembira. Tiga hari kemudian, Zhao Feng mendekati 10 yard terakhir dari makam. Pada saat ini kerangka yang lebih mengerikan merangkak keluar. Tulangnya memiliki desis perak dan aura yang dilepaskannya sebanding dengan alam roh sejati setengah langkah. Ekspresi Zhao Feng berubah secara dramatis saat dia memutuskan untuk menyerang lebih dulu. Dia dengan galak menyodorkan Lightning Wind Palem miliknya yang berisi kekuatan yang menghancurkan. Tapi kerangka perak yang berkedip itu berhasil bangkit bahkan setelah menerima rentetan serangan secara langsung. Ledakan, kekuatan yang menakutkan mengirim Zhao Feng terbang dan menyebabkan yang terakhir memuntahkan seteguk darah. Setelah mencapai alam roh sejati setengah langkah, serangan dan pertahanannya meningkat. Zhao Feng menarik nafas dalam-dalam dan mengaktifkan kekuatan garis keturunannya. Su, jubah bayangan Yin mengepak dan Zhao Feng menjadi jejak biru yang sesekali memberikan kilatan petir. Kerangka perak yang berkedip itu seperti tornado mini yang menekan. Orang harus tahu dengan bantuan langkah busur petir ikan ilusi dan jubah bayangan Yin, kecepatan Zhao Feng sebanding dengan langit ketujuh. Namun, bahkan di bawah situasi ini, dia tidak bisa membuang kerangka perak yang berkedip itu. Ketika sebuah eksistensi mencapai alam roh sejati setengah langkah, atribut mereka akan meningkat pesat, bahkan jika itu hanya setengah langkah alam roh sejati. Meskipun kekuatan kerangka perak yang berkedip itu bukan kecepatan, itu masih sedikit lebih cepat dari pembudidaya normal di langit ketujuh. Hanya setelah terbang seratus yard, kerangka perak yang berkedip itu berhenti sebelum kembali seperti semula. Zhao Feng menghela nafas, sepertinya kerangka ini tidak bisa meninggalkan wilayah mereka dengan mudah. Setelah beristirahat beberapa jam, semua luka Zhao Feng telah sembuh dan energinya mencapai puncaknya. Dia kembali untuk menantang kerangka perak yang berkedip. Sesaat kemudian, wah, Zhao Feng meludahkan seteguk darah dan kembali kegagalan lain. Zhao Feng mencoba total tujuh atau delapan kali yang memakan waktu dua hari tapi dia masih tidak cocok dengan kerangka itu. Tentu saja, kekuatannya telah meningkat selama dua hari terakhir yang memungkinkan dia untuk bertukar beberapa gerakan dengan kerangka perak yang berkedip. Hampir tidak mungkin untuk mengalahkannya secara langsung. Jika kerangka ini memiliki kecepatan keberadaan normal di alam roh sejati setengah langkah dan tidak dibatasi oleh wilayah, maka saya pasti akan mati. Zhao Feng menyerah pada pertempuran langsung. Dia segera memikirkan sebuah ide dan mengeluarkan lohou bo dengan senyum aneh. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan mengirim kekuatan garis keturunan dan kekuatan sejatinya ke dalam lohou bo. Beng sou sou. Tiga panah lohou berkedip dingin menusuk ke titik vital tulang kerangka itu. Setelah dipukul, kerangka itu mengejar tetapi karena rasa dingin yang terkandung di dalam panah, kecepatannya dibatasi. Zhao Feng yang berdiri di tanda 50 yard langsung berlari keluar dari wilayah 100 yard. Kiyu kiyu kiyu. Tiga panah lohou kembali secara otomatis saat kerangka perak yang berkedip kembali ke asalnya. He hei, Zhao Feng menarik kembali busur lohou dan mengirim satu putaran serangan lagi ke arah punggung kerangka itu ketika kecepatannya berkurang. Segera, Zhao Feng telah menembakkan puluhan anak panah. Empat jam kemudian, kerangka perak yang berkedip itu jatuh ke tanah. Lagi pula, Zhao Feng telah menggabungkan kekuatan garis keturunannya ke dalam busur lohou dan salah satu panahnya bisa mengancam mereka yang ada di langit ketujuh. Selama dua sampai tiga hari ke depan, Zhao Feng membersihkan 10 yard terakhir dari area itu, yang mencakup beberapa kerangka perak yang berkedip dan beberapa kerangka di langit ketujuh. Akhirnya, Zhao Feng tiba di depan makam. Di depannya ada sekitar 100 makam yang menghadap ke tengah seolah-olah mereka membungkuk ke arah kaisar. Miau Mia, mata hitam kucing pencuri kecil itu berputar. Zhao Feng berpikir bahwa dengan kepribadian kucing pencuri kecil itu, pasti ada banyak harta di kuburan. Berpikir sampai di sini, dia menggunakan mata kirinya untuk mengamati makam terdekat. Mata kirinya bisa melihat melewati dinding dan melihat situasi di bawah. Misalnya, ada peti mati dan beberapa barang di makam terdekat. Namun, mayat-mayat di kuburan semuanya adalah makhluk yang kuat ketika masih hidup. Bahkan ketika mereka mati, mereka memancarkan aura kuat yang membuat manusia tidak bisa bernapas. Mayat-mayat ini semuanya setidaknya dari alam roh sejati ketika hidup. Zhao Feng tidak melakukan gerakan gegabuh. Makam di sini aneh dan menyeramkan. Sepertinya mereka sedang sujud dan sedang melakukan pemakaman. Siapapun akan waspada dan berhati-hati jika mereka masuk ke sini. Seluruh tempat itu sunyi senyap, seolah menunggu hari ketika seseorang menyaksikan kejayaan dan ketenaran mereka di masa lalu. Zhao Feng dapat memastikan bahwa tidak ada makhluk hidup di sini dan tidak ada bahaya. Tapi kerangka sebelumnya pasti tidak hidup, siapa yang tahu jika ada bahaya lain. Sama seperti Zhao Feng yang ragu-ragu. Miau Mia, kucing pencuri kecil itu membalik dengan gesit di udara sebelum mendarat di atas batu makam lalu melompat ke tengah. Kucing pencuri kecil itu tidak diserang sama sekali selama proses berlangsung. Tidak ada bahaya. Zhao Feng terkejut tetapi melihat tindakan tajam dari kucing pencuri kecil itu, jantungnya berdetak kencang dengan kepribadian kucing itu, akan membutuhkan segalanya jika dia tidak mengikuti dari belakang. Kutukan seratus kuburan, tanpa ragu-ragu lagi, kilat menyambar di bawah kaki Zhao Feng saat dia melesat ke udara. Berada di udara, dia sepertinya merasakan aura dingin memancar dari makam di bawah yang sepertinya mulai menyebar dari kakinya. Tiba-tiba, perasaan dingin yang menusuk tulang muncul, mencoba menemukan jalan menembus jiwa Zhao Feng. Perasaan itu mirip dengan perasaan yang dia rasakan ketika dia pertama kali melangkah ke tanah tulang, hanya sepuluh kali lebih kuat. Peng-peng-peng-peng. Di kedalaman mata kiri Zhao Feng, jurang biru berputar dan melepaskan gumpalan aura kuno. Baru kemudian perasaan berbahaya itu memudar. Hati Zhao Feng menjadi dingin. Bahaya itu bahkan terasa lebih kuat daripada kerangka misterius di hutan awan langit. Dia tiba-tiba sepertinya menyadari bahwa area ini mungkin dilarang. Beberapa napas pendek tampak seperti satu abad. Zhao Feng akhirnya terbang melewati makam dan insting memberitahunya bahwa bahaya ini datang dari sekitar ratusan makam di bawah. Miau Mia, kucing pencuri kecil itu mendarat di lapangan pada waktu yang hampir bersamaan dengan Zhao Feng. Tanahnya terbuat dari bahan kristal perak misterius yang bahkan mata kiri Zhao Feng tidak bisa melihatnya. Sulit membayangkan bahkan dengan kekuatan Zhao Feng saat ini, dia tidak akan bisa menghancurkan apapun. Tapi mata kiri Zhao Feng bisa merasakan bahwa energi di sini sepertinya membeku. Kucing kecil pencuri itu melompat dengan lincah ke tengah lapangan, di mana altar batu berada. Ada beberapa garis susunan mendalam yang diukir di altar batu dan ketika dia meliriknya, Zhao Feng merasa seperti berada di ruang tanpa batas. Sua, Zhao Feng mengedarkan mata kirinya dan dia menyalin ukiran itu ke dalam pikirannya. Meskipun dia tidak bisa berbuat apa-apa dengan itu, kedalaman yang dikandungnya penuh dengan nilai. Kucing pencuri kecil itu melompat ke altar batu dan tampaknya sedikit bersemangat. Zhao Feng berpikir tidak ada harta karun di manapun, jadi mengapa kucing kecil pencuri itu bertindak seperti itu? Kucing pencuri kecil itu melompat-lompat sebentar sebelum menunjukkan ekspresi sedih. Zhao Feng tidak mempermasalahkannya dan dia berjalan ke ruang batu di sebelah altar. Dia dengan hati-hati memindai area itu dengan mata kirinya, tetapi dia tidak menemukan tanda-tanda bahaya. Sejak melewati makam, perasaan berbahaya telah menghilang, yang membuat Zhao Feng hampir yakin bahwa bidang kristal perak adalah zona aman. Di dalam ruangan, di mana-mana tertutup debu, sepertinya ruangan itu sudah sangat lama berada di sini. Mata kiri Zhao Feng dengan cepat memindai item dengan nilai dan segera mengunci ketiga item sebuah botol kecil, sebotol alkohol dan sepotong kulit binatang. Pada kenyataannya, segala sesuatu yang tidak membusuk itu berharga. Su Sua, Zhao Feng dan kucing kecil pencuri itu melakukan gerakan yang hampir sama, tetapi tujuan mereka berbeda. Zhao Feng pertama-tama mengunci tiga item di atas meja dan melintas ke arah mereka. Target kucing pencuri kecil itu adalah serangga mati. Zhao Feng sedikit terkejut. Dia juga telah melihat serangga yang mati, dan tubuhnya tidak membusuk. Tapi jelas, dia tidak tertarik. Kucing pencuri kecil itu menelan seluruh tubuh serangga, seperti takut Zhao Feng akan mengambilnya. Apakah kamu tidak takut itu beracun? Zhao Feng tersenyum. Ketika mata kirinya telah melewati tubuh serangga, dia melihat bahwa serangga itu tertutup racun. Yang dilakukan kucing kecil pencuri itu hanyalah cegukan. Zhao Feng sangat terkejut, kita harus tahu bahwa kucing itu tidak pernah cegukan ketika memakan batu kristal utama dan barang-barang lainnya. Sepertinya serangga yang baru saja dimakan kucing itu tidak sederhana. Zhao Feng kemudian mengalihkan pandangannya kembali kerampasannya. Botol kecil itu halus dan transparan, jelas tidak terbuat dari bahan yang sederhana. Selanjutnya, itu berisi cairan transparan di dalamnya. Adapun botol alkohol, itu sangat berat dan baunya sangat menyenangkan, tetapi ketika Zhao Feng membukanya, tidak ada apa-apa di dalamnya. Namun, insting Zhao Feng memberitahunya bahwa termos itu tidak sederhana. Kucing pencuri kecil itu menatap botol dan termos dengan marah dan frustrasi. Tapi jelas, kucing tidak bisa mengambil dua sekaligus dan tidak bisa mengalahkan pemiliknya. Pada potongan kulit binatang itu ada dua baris kata yang sepertinya ditulis dengan sangat tergesa-gesa. Adapun beberapa kata terakhir, semuanya kabur dan tidak jelas. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi sampai pada kesimpulan. Ruang batu awalnya dilindungi oleh seseorang, tetapi situasi yang tidak terduga telah muncul, yang menyebabkan orang tersebut pergi dan botol serta termos adalah barang yang tertinggal karena tergesa-gesa. Tapi, Zhao Feng tidak mengenali bahasa di kulit binatang itu. Itu bukan bahasa umum di benua ini. Miau Mia, kucing pencuri kecil itu melompat ke bahu Zhao Feng dan menunjukkan ekspresi aneh ketika matanya mengamati dua garis. Kau mengerti mereka, Zhao Feng setengah percaya dan dia setengah curiga. Dia merasa bahwa kucing kecil pencuri itu bukanlah makhluk hidup yang baru saja lahir, melainkan sesuatu yang telah dipenuhi dengan pengetahuan. Kucing pencuri kecil itu memiliki ekspresi puas di wajahnya dan dia melambaikan cakarnya ke Zhao Feng. Yang terakhir mengeluarkan pena dan kertas dari gelang interspatialnya. Kucing pencuri kecil itu menggunakan dua cakarnya yang kecil dan menggenggam pena sebelum menerjemahkan kata-kata dari kulit binatang itu. Zhao Feng kemudian melihat isinya istana tiga orang suci telah menjadi tak tergoyahkan di area debu. Dalam beberapa hari terakhir, itu bahkan memikat beberapa fraksi bintang satu untuk hampir mematahkan kutukan seratus kuburan. Sekarang, energi arai teleportasi telah habis, bawahan ini akan pergi dulu. Alis Zhao Feng berkerut setelah membaca ini. Di mana area debu? Apakah itu tiga belas klan atau benua utara? Satu fraksi bintang adalah jejak lain. Zhao Feng telah mendengar penatua pertama menyebutkan bahwa pasukan diberi peringkat dari satu hingga lima bintang dengan lima bintang sebagai yang terkuat. Namun, faksi bintang lima adalah kekuatan terkuat dan mereka hanya terdengar di legenda. Tapi kekuatan benua ini sepertinya tidak diatur oleh bintang. Zhao Feng tidak tahu bagaimana pasukan itu diatur, tetapi penatua pertama sepertinya tahu. Pada akhirnya, ia menulis kutukan seratus kuburan, dan itu membuat Zhao Feng memahami penempatan seratus makam itu. Tidak heran dia merasakan hawa dingin mencoba menghindarinya ketika dia memasuki tanah tulang putih. Tapi karena mata kirinya, kutukan itu tidak bisa masuk ke tubuhnya. Selanjutnya, menurut apa yang tertulis di kulit binatang itu, kutukan seratus kuburan hampir hancur dan efeknya sekarang jauh lebih lemah dari sebelumnya. Kucing pencuri kecil itu juga bisa mengabaikan kutukan seratus kuburan, ini berarti tubuhnya unik dan sangat luas untuk menembusnya. Meskipun Zhao Feng tidak dapat memahami apa arti sebagian besar kata pada kulit binatang itu, dia dapat mengetahui dari kata debu, bahwa dunia yang saat ini dia ketahui hanyalah puncak gunung es. Melihat bahwa dia tidak bisa memikirkan masalah ini, Zhao Feng memutuskan untuk tidak memikirkannya. Dia kemudian menaruh perhatiannya pada botol alkohol dan botol. Labu itu kosong, jadi Zhao Feng melemparkannya ke dalam cincin interspatialnya. Melihat tindakannya, mata kucing pencuri itu menyala karena juga melompat ke gelang interspatial. Zhao Feng kemudian fokus pada botol. Ada lapisan tipis cairan transparan di dalam botol dan Zhao Feng bisa merasakan energi murni darinya dengan mata kirinya. Itu jauh lebih baik daripada pil spiritual yang dia makan di klan. Tanpa ragu-ragu, dia meminum cairan itu, yang hanya menghabiskan seperdua puluh botol. Cairan transparan itu turun ke tenggorokannya dan masuk ke tubuhnya. Seketika, gelombang energi murni dan bersih muncul di dalam tubuhnya. Jumlah cairan transparan hanya seukuran ibu jari, tetapi mengandung sejumlah besar energi dan mengeluarkan aura yang kuat. Perasaan pertama yang dirasakan Zhao Feng adalah dia kenyang dan energinya terisi kembali. Kemudian, kekuatan cairan mulai bekerja di sekitar tulang, darah, dan kulitnya. Efeknya lebih dari 10 kali lebih baik daripada pil pembersih sum-sum. Untungnya, kekuatannya sangat tenang atau bisa melukai tubuh Zhao Feng dengan serius. Yang terakhir merasa seluruh tubuhnya berulang kali dicuci dan beberapa luka tersembunyinya sembuh. Pada saat yang sama, dia merasa tulangnya telah berubah. Dia segera duduk bersila dan menggunakan kekuatan ini untuk berkultivasi. Energi dari cairan itu sangat mudah diserap. Satu jam kemudian, lapisan hitam, cairan lengket dikeluarkan dari tubuh Zhao Feng. Setengah hari kemudian, Zhao Feng telah sepenuhnya menyerap cairan, yang hanya sebesar ibu jari, dan dia merasakan aliran kekuatan melalui dirinya. Sepertinya dia baru saja makan makanan lengkap dan energinya terisi kembali. Pada titik waktu ini, Zhao Feng telah mencapai puncak langit kelima. Hanya sedikit sisa cairan yang membuatku mencapai puncak langit kelima. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam dan dia menekan kegembiraan yang meluap di hatinya. Peringkatnya di area ini naik sekali lagi. Menurut analisisnya, cairan ini sepertinya hanya menjadi makanan, untuk orang ini dan pembersihan tubuh hanyalah efek tambahan. Itu benar, hanya efek tambahan. Zhao Feng pertama kali merasa penuh ketika dia meminum cairan itu, lalu dia merasakan tubuhnya berubah. Dia mengangkat tangannya dan dia mengedarkan kekuatannya yang sebenarnya. Dia merasa kekuatannya dua kali lebih kuat dari sebelumnya. Hanya tubuhnya saja yang lebih kuat dari pembudidaya normal di langit keempat. Efek dari cairan misterius ini sangat menakutkan, tetapi sayangnya, hanya ada sedikit, dan itu adalah sisa-sisa dari apa yang diminum orang lain. Zhao Feng memutuskan untuk mengkonsolidasikan wilayahnya dan dia menemukan bahwa kultivasi sekarang lebih cepat sebelumnya. Jika dia terus begini, hanya beberapa hari sebelum dia secara alami mencapai batas langit kelima. Zhao Feng menghela nafas, dia hanya meminum sedikit cairan misterius itu, tetapi efeknya mengejutkan dan dia harus puas dengan itu. Dia kemudian menaruh perhatiannya kembali ke gelang interspatial dan dia terkejut dengan apa yang dia lihat. Di dalam gelang interspatial, kucing pencuri kecil itu mabuk tetapi auranya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dari mana alkohol itu berasal? Zhao Feng tercengang. Dia tahu bahwa tidak ada alkohol di dalam gelang interspatialnya. Zhao Feng mengunci matanya ke termos. Labu itu sangat berat dan masih ada beberapa tetes alkohol di dalamnya. Dari mana alkohol itu berasal? Zhao Feng yakin bahwa termos itu kosong sebelumnya. Dia punuk dengan dingin dan dia menarik kucing kecil pencuri itu keluar. Satu jam kemudian, kucing pencuri kecil itu memberikan kebenaran dan menuangkan air ke dalam labu. Tidak lama kemudian, air di dalam labu mulai mengeluarkan bau harum. 220. Di dalam ruangan batu, satu manusia dan satu kucing duduk di tanah berkultivasi. Setengah hari kemudian, termos itu menyeduh sejumlah alkohol lagi yang berisi mengeluarkan bau spiritual. Meskipun tidak menjadi alkohol tingkat spiritual, melalui mata kiri Zhao Feng dia masih bisa mengatakan bahwa alkohol ini dapat meningkatkan tubuh mereka yang berada di alam Ascender. Dia juga menemukan bahwa semakin lama termos diseduh, semakin tinggi kadar alkoholnya dan bahkan memiliki peluang untuk menciptakan alkohol spiritual sejati. Tapi proses ini akan membutuhkan sekitar satu bulan. Zhao Feng dan kucing pencuri kecil itu telah membuat kesepakatan untuk membagi 50-50. Keinginan kucing pencuri kecil terhadap alkohol hampir mencapai tingkat keinginannya akan harta karun. Setelah, manusia dan kucing berkultivasi dengan tenang di ruang batu, Zhao Feng sedang mengkonsolidasikan kultivasinya sambil mencoba menarik lebih banyak potensi dalam cairan misterius itu. Karena kucing pencuri kecil itu telah memakan mayat serangga, ia belum sepenuhnya mencernanya. Dua hari kemudian, baik aura yang memancar dari Zhao Feng dan kucing pencuri kecil itu telah meningkat. Zhao Feng tidak tahu persis kekuatan kucing itu, tetapi seharusnya tidak ada banyak masalah dalam merawat murid inti di dalam klan. Hanya ada 10 hari tersisa sampai perjamuan aliansi dan misiku belum selesai. Zhao Feng memutuskan untuk kembali. Manusia dan kucing terbang di udara dan meninggalkan bidang kristal perak. Zhao Feng mengamati makam di bawah tetapi tidak berani mendekat. Itu adalah area terlarang yang berisi kutukan 100 kuburan, yang asalnya berasal dari makam ini. Meskipun tubuh di makam telah mati, mereka masih memancarkan aura menakutkan yang menegaskan bahwa mereka semua adalah eksistensi di alam roh sejati atau lebih tinggi ketika hidup. Semakin dekat, kekuatan erosi misterius juga akan semakin kuat. Kembali ke dasar tulang putih. Zhao Feng sekali lagi harus menghadapi serangan kerangka putih. Telapak angin petir. Zhao Feng menggunakan semua kekuatannya dan di tengah kombinasi petir dan angin, kerangka itu berserakan menjadi debu. Pada saat ini, bahkan kerangka di langit ketujuh dengan mudah diurus oleh Zhao Feng. Setelah keluar dari tanah tulang putih, area kabut muncul. Makam harus menjadi inti dan pusat dari tempat ini dasar tulang putih sebagai lingkaran dalam dan area kabut dan lingkaran luar. Zhao Feng menyimpulkan. Setelah memasuki area kabut, indera seseorang akan terganggu dan kehilangan arah. Adapun apakah mereka berhasil melarikan diri, itu tergantung pada keberuntungan. Begitu seseorang memasuki tanah tulang putih, mereka akan terpengaruh oleh kekuatan kutukan. Sua, jubah bayangan yin mengepak dan Zhao Feng berubah menjadi garis biru yang sesekali memberikan desis petir yang melesat menuju batas area kabut. Tiba-tiba, Zhao Feng sepertinya merasakan sesuatu dan segera bersembunyi di balik pohon besar. Sesaat kemudian dua aura kuat memasuki area kabut. Salah satunya adalah seorang pria tua berjubah abu-abu sementara yang lain adalah seorang wanita tua. Keduanya sama-sama memiliki aura roh sejati yang mengelilingi mereka yang bahkan bisa melawan sedikit kekuatan misterius di dalam area kabut. Jelas, keduanya berada di alam roh sejati. Tanah terlarang seratus kuburan memang sesuai dengan namanya. Perasaan spiritual saya hanya dapat meluas hingga satu yard di sini. Pria tua berjubah abu-abu itu menghela nafas. Masih mau lanjut. Kutukan dari tanah terlarang seratus kuburan bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh mereka yang berada di alam roh sejati. Di masa lalu mereka yang melarikan diri dari tempat ini semuanya telah dikutuk dan menjadi gila sebelum meninggal hanya dalam beberapa tahun. Wanita tua itu meyakinkan. Zhao Feng yang bersembunyi di balik pohon merasa hatinya terkepal. Dia tidak berpikir bahwa kutukan dari tanah terlarang seratus kuburan ini menakutkan. Bahkan mereka yang berada di alam roh sejati yang selamat dari tempat ini telah mati pada akhirnya. Mungkinkah sedikit kutukan ini masih ada padanya? Meskipun Zhao Feng memiliki mata kiri yang misterius, dia tidak yakin. Lebih jauh lagi, dari kelihatannya, dua orang di depan matanya jelas lebih kuat daripada sesepuh di klan. Orang tua ini baru berumur puluhan tahun dan tidak mungkin bagiku untuk menerobos ke alam tuan sejati dan alam inti asal di area debu ini. Menurut catatan kuil kuno, jika saya dapat meninggalkan tempat ini, peluang untuk berhasil setidaknya sepuluh kali lebih tinggi. Penatua berjubah abu-abu itu penuh tekat. Mengirim keduanya di alam roh sejati pergi dengan matanya Zhao Feng tidak berani menggunakan mata kirinya untuk mengunci mereka meskipun dia tahu bahwa Indra seseorang dibatasi di daerah ini. Karena alasan inilah keduanya tidak bisa merasakan Zhao Feng yang juga mendapat bantuan dari jubah bayangan Yin. Beberapa saat kemudian, Zhao Feng mendengar teriakan panjang, tetua berjubah abu-abu telah memasuki tanah tulang. Keduanya harus menjadi tetua dari kuil kuno. Saya akan menunggu dan melihat situasinya. Zhao Feng tidak melakukan gerakan gegabuh. Area kabut menguntungkannya, dia tidak takut ditemukan di sini. Putih nanti. Ceritan datang dari tanah tulang. Kiyu. Suara terbang di udara terdengar, hanya untuk melihat sesepul berjubah abu-abu mundur dari tanah tulang. Wanita tua itu segera naik dan menanyakan situasinya. Penatua berjubah abu-abu itu penuh ketakutan dan tidak bisa berhenti gemetar. Wajah hijau, dia akhirnya berhasil berbicara kutukan telah menyelimuti tubuhku dan kekuatan hidupku sedang terkuras. Berikutnya, penatua berjubah abu-abu duduk bersila di tanah dan makan beberapa pil spiritual dengan wanita yang membantu di dekatnya. Wajah Zhao Feng aneh, apa yang menginfeksi pria tua berjubah abu-abu itu? Berdiri dari jauh, dia menggunakan tangan kirinya dan untuk memeriksa. Namun, ketika mata kiri Zhao Feng melihat sesepul berjubah abu-abu, hatinya menjadi dingin dan tidak bisa menahan napas dingin. Melalui mata kirinya, dia melihat tangan putih tak kasat mata berlumuran darah merayap di sekitar tubuh tetua berjubah abu-abu itu. Organ sesepul berjubah abu-abu sedang terkikis oleh tangan tak terlihat. Adegan ini membuat rambut Zhao Feng berdiri. Bahkan wanita tua di sebelah tetua berjubah abu-abu merasa tidak nyaman dan harus menjaga jarak tertentu saat mengedarkan kekuatan sejatinya. Ketika wanita tua itu mendekat, tangan tak kasat mata putih itu juga akan menyerangnya. Tentu saja, meskipun mereka tidak bisa melihat keberadaan tangan itu, mereka secara naluria bisa merasakan ancaman dari mereka. Mata Zhao Feng dipenuhi dengan rasa kasihan, sesepul berjubah abu-abu itu mungkin tidak akan hidup lebih dari setengah tahun. Tanah terlarang seratus kuburan ini memang terlarang. Zhao Feng sangat takut, dia tidak pernah menyangka bahwa kucing kecil pencuri itu akan membawanya ke tempat yang berbahaya. Jika dia pertama kali mengetahui situasi di sini, Zhao Feng tidak akan berani masuk bahkan jika dia memiliki seratus nyali lagi. Zhao Feng segera mengedarkan mata kirinya untuk memeriksa kucing dan situasinya tetapi menemukan bahwa tidak ada yang salah. Zhao Feng menghela nafas. Alasan mengapa Zhao Feng tidak terpengaruh oleh kutukan itu adalah karena mata kirinya yang misterius. Itu seperti token yang bisa menghilangkan kekuatan kutukan. Adapun kucing pencuri kecil, sejarahnya sangat misterius dan merupakan orang yang membawanya ke sini sejak awal. Kucing pencuri kecil, jangan lakukan ini lain kali. Zhao Feng dengan dingin melirik kucing kecil pencuri itu dengan mata kirinya. Kucing pencuri kecil itu cegukan dingin dan menganggupkan kepalanya beberapa kali sebelum mengeluarkan koin kuno dan memainkannya dengan sedih. Zhao Feng tahu bahwa hanya mata kiri misterius yang bisa mengendalikan kucing pencuri kecil itu atau dengan sikap kucing itu, mengapa dia tidak mengganggu mereka yang berada di alam roh sejati. Tidak lama kemudian, pria tua berjubah abu-abu dan wanita tua itu terbang menjauh. Sebelum mereka pergi terdengar suara wanita tua itu ini karena tidak mendengarkan saya. Dalam seribu tahun terakhir hanya Lord Patriarch yang mampu ke tanah terlarang seratus kuburan dan kembali tanpa cedera. Tetapi bahkan Patriarch tidak dapat menaklukkan tempat ini. Yang bisa kita ketahui hanyalah pergi ke negara naga besi dan menemukan pemimpin divisi. Dia sangat misterius tetapi mendalam dalam teknik energi mental. Mungkin ada caranya. Setelah keduanya pergi sebentar, sosok Zhao Feng muncul saat dia menyipitkan matanya apakah Patriarch ini Patriarch Bulan Merah. Dia tidak tinggal lebih lama lagi dan meninggalkan cara dia datang melalui area kabut. Dua hari kemudian, Zhao Feng menemukan burung mahkota perak berkepala dua di hutan awan langit. Burung mahkota perak berkepala dua adalah penguasa langit yang kekuatannya tak tertandingi di antara mereka yang ada di langit ke-6. Tapi kekuatan Zhao Feng sekarang setidaknya dua kali lipat dari apa yang dia tinggalkan dari klan. Hanya dengan satu tarikan busur lohou dia bisa membunuh burung mahkota perak berkepala dua. Misi membutuhkan empat kepala dan Zhao Feng segera menemukan satu lagi. Kali ini Zhao Feng tidak menembaknya. Sebaliknya, dia menggunakan teknik energi mental untuk mengendalikan burung mahkota perak berkepala dua. Jika seseorang dari kuil kuno ada di sini, mereka akan terpana. Zhao Feng yang berada di langit ke-5, telah mengendalikan binatang Yao yang berada di langit ke-6 ini sudah luar biasa. Selain itu, burung mahkota perak berkepala dua memiliki dua kepala yang berarti dua kali lebih sulit dikendalikan. Zhao Feng duduk di atas burung mahkota perak berkepala dua dan kembali ke gunung bulan langit. Apa itu binatang Yao dengan dua kepala? Para murid di klan bulan langit panik dan bertindak seolah-olah mereka menghadapi musuh yang kuat. Dua burung mahkota perak berkepala dua adalah eksistensi yang tak terkalahkan bahkan untuk murid batiniyah. Ketika mereka melihat Zhao Feng di atas dua burung bermahkota perak, mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan bahkan kekaguman. Zhao Feng telah menyelesaikan misi membunuh dua burung mahkota perak berkepala dua. Tapi tiba-tiba beberapa wakil kepala menawar satu sama lain untuk membeli burung mahkota perak berkepala dua ini. Betapa kerennya memiliki burung mahkota perak berkepala dua. Ini akan menjadi perjalanan terbaik selain dari Giant Golden Ashen Eagle. Bagian penting adalah bahwa ada Zhao Feng, seorang pelatih binatang, yang dapat mempengaruhi keadaan pikiran burung bermahkota perak berkepala dua yang membuatnya lebih mudah untuk melatih burung itu. Satu jam kemudian, Zhao Feng menjual burung mahkota perak berkepala dua kepada wakil kepala Li dan dia tidak hanya menyelesaikan misi, dia juga mendapatkan puluhan ribu batu kristal primal di bawah standar. Wajah wakil kepala Li merah dan penuh senyuman. Tentu saja, tidak mudah untuk mendapatkan batu kristal primal. Selama beberapa hari berikutnya Zhao Feng harus menggunakan teknik energi mentalnya untuk membantu wakil kepala Li melatih burung mahkota perak berkepala dua. Pada hari ini, murid inti Beimoi kembali dari luar dan kultifasinya telah mencapai puncak langit kelima. Tapi ketika Beimoi melihat Zhao Feng, ekspresinya berubah drastis menjadi tidak percaya. Karena kultifasi Zhao Feng bahkan sedikit darinya, setelah mencapai kesempurnaan langit kelima, tidak jauh dari langit keenam. Sepertinya usaha dan risikoku tidak sia-sia. Zhao Feng berpikir dengan puas di dalam hatinya. Ini adalah pertama kalinya dia melampaui Beimoi. Saat ini, hanya ada beberapa hari tersisa sampai perjamuan aliansi. Masih ada 5-6 hari sampai perjamuan aliansi 13 klan tetapi tempat dia berada agak jauh dari gunung Skaimun, jadi kita akan pergi dalam waktu dua hari. Penatua pertama memanggil Zhao Feng dan Yang Gan keluar. Ketika tatapan penatua pertama mendarat di Zhao Feng, matanya berkilat gembira. Ekspresi Yang Gan sedikit berubah, dia tidak berpikir bahwa saudara bela diri juniornya ini sudah setengah langkah ke langit keenam. Zhao Feng berdiri dengan tangan di belakang punggungnya saat rambut birunya tertiup angin. Senyum telah meringkuk di bibirnya dan kepercayaan yang tak terlukiskan datang dari dia yang membuatnya lebih misterius. Setelah kembali ke klan, dia penuh percaya diri untuk perjamuan aliansi. Mulai saat ini dan seterusnya, tidak ada kekuatan yang bisa menghentikannya untuk terbang. Mata spiritual Tuhan, sepertinya Feng Er mendapat keberuntungan saat keluar kali ini. Elder pertama berkata dengan gembira. Jantung Yang Gan berdetak kencang, tekanan dari saudara bela diri juniornya ini terlalu besar. Dia awalnya berpikir bahwa pesaing terbesar dalam klan adalah Bei Moi tetapi Zhao Feng telah melompat lurus ke atas Bei Moi dan mendekati posisinya sebagai murid kepala. Memang, tapi itu juga cukup berbahaya. Zhao Feng masih sedikit takut. Keberuntungan biasanya ada dengan bahaya, ini adalah sesuatu yang diketahui oleh penatua pertama dan Yang Gan. Ada jumlah tak terbatas orang yang telah mati dalam mengejar keberuntungan. Hanya mereka yang mampu selamat dari bahaya yang benar-benar jenius. Memikirkan sampai di sini penatua pertama menempatkan kepentingan yang lebih besar terhadap Zhao Feng. Bakat yang terakhir tidak tinggi tetapi telah menerima warisan terbaik di dalam istana puncak terapung. Rekor 10.000 tahun dari istana puncak terapung telah dipecahkan olehnya. Dan sekarang, kultifasi Zhao Feng telah meningkat secara dramatis hanya dalam waktu 10 hari. Akankah seorang jenius yang normal memiliki keberuntungan seperti itu? Apa artinya ini? Keberuntungan anak ini mungkin bahkan lebih besar dari Bei Moi. Ketika penatua pertama memikirkan sampai di sini, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit bersemangat. Sejak lahir hingga sekarang, dia belum pernah bertemu dengan seorang jenius dengan kekayaan yang begitu kuat. Bahkan Bei Moi tidak bisa dibandingkan dengan Zhao Feng. Keduanya pergi mencari pengalaman tetapi peningkatan kultifasi Bei Moi jelas tidak sebanyak Zhao Feng. Selain itu, mereka yang memiliki kekayaan besar juga biasanya mempengaruhi orang-orang di sekitar mereka. Oleh karena itu kalimat ketika satu manusia menerima dao, bahkan ayam pun akan naik. Yang Gan khawatir dan tidak tahu apa yang harus dilakukan menghadapi saudara bela diri juniornya yang kekuatannya terus meningkat dengan pesat. Jika ini berlanjut, posisinya sebagai murid kepala mungkin akan hilang. Penatua pertama juga menemukan murid-muridnya khawatir dan tidak bisa tidak menghela nafas di dalam hatinya. Tepat pada saat ini Zhao Feng berbicara saudara Yang, jangan khawatir. Saya tidak tertarik dengan posisi kepala murid. Setelah ini dikatakan, Penatua pertama terkejut dan Yang Gan tidak tahu harus berkata apa atau melakukan apa. Kata-kata Zhao Feng terlalu lugas dan agak tidak sopan. Tetapi karena mereka memiliki guru yang sama, lebih baik mengatakannya seperti ini. Selanjutnya, Zhao Feng telah menemukan simpul di hati Yang Gan saat melatih yang terakhir dengan energi mental. Huff, saudara Zhao, apakah kamu benar-benar percaya diri untuk mengalahkanku? Yang Gan berkata dengan sedih. Tetapi ketika dia mengatakan ini, dia tidak terlalu percaya diri. Sejujurnya, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk memenangkan saudara bela diri juniornya yang misterius ini. Ketika mereka berlatih terakhir kali, teknik energi mental Zhao Feng telah bekerja sekali dan sekarang budidaya Zhao Feng telah meningkat pesat. Dengan kekuatan saya saat ini, saya memiliki setidaknya 70 persen peluang untuk mengalahkan Aoyue Tian. Kata-kata Zhao Feng berubah. Dia tidak mengatakan bahwa dia bisa mengalahkan Yang Gan, tetapi menggunakan Aoyue Tian sebagai subjeknya. Mengalahkan Aoyue Tian, Yang Gan menarik napas dingin. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak berani dia bayangkan. Kembali di pesta tiga klan, kekuatan kuat Aoyue Tian telah terpatri di hatinya dan dia kalah meyakinkan. Ketika penatua pertama mendengar ini, matanya berbinar. Kegembiraan dari muridnya ini jauh di luar dugaan. Tapi penatua pertama tidak akan sepenuhnya percaya kata-kata Zhao Feng. Sepanjang hidupnya, dia telah melihat terlalu banyak orang jenius yang terlalu percaya diri yang pada akhirnya kalah secara mengerikan. Huff! Jangan sombong! Setengah bulan yang lalu, Aoyue Tian dari Lin Mun klan menerobos ke langit ke-7 dari alam naik dan murid inti mereka Zhao Yufei mencapai puncak langit ke-6. Penatua pertama mendengus dingin dan mengatakan ini untuk memadamkan api Zhao Feng. Langit ke-7 dari alam naik. Yang Gan terkejut. Sulit dipercaya bahwa seseorang dari generasi muda telah mencapai langit ke-7 dari alam naik. Ekspresi Zhao Feng normal tapi dia menghela nafas dalam hatinya. Dia sudah menghitung bahwa ada kemungkinan kecil Aoyue Tian mencoba menerobos ke langit ke-7 sebelum perjamuan aliansi dan itu memang terjadi. Terima kasih, Saudara Zhao, karena telah membantu mengatasi simpul hati saya. Yang Gan memandang ke arah Zhao Feng dengan rasa terima kasih dan kerumitan. Zhao Feng dengan lugas mengatakan apa yang salah dan telah menggunakan kekuatan untuk melepaskan ikatan hati Yang Gan. Jika Zhao Feng tidak mengatakan ini, Yang Gan akan sangat tertekan dan bahkan mungkin cemburu, menyebabkan dia jatuh ke dalam jurang. Zhao Feng tidak ingin ada perkelahian di antara mereka jadi dia langsung ke intinya. Pada saat ini keadaan hati Yang Gan menjadi lebih luas dan tidak ada yang menahannya, memberinya lebih banyak kesempatan untuk meningkatkan kultifasinya. Penatua pertama mengambil semua ini ke matanya dan menganggupkan kepalanya. Tindakan Zhao Feng tampak arogan dan ceroboh tetapi telah memecahkan masalah dengan cara yang paling sederhana dan paling mudah. Setelah Yang Gan pergi, hanya Zhao Feng dan tetua pertama yang tertinggal. Feng Er, ada apa lagi? Penatua pertama bertanya. Zhao Feng mengeluarkan kulit binatang dari tanah terlarang seratus kuburan dan menyerahkannya kepada penatua pertama. Penatua pertama memindai tulisan-tulisan di kulit binatang itu dan ekspresinya terus berubah. Penatua pertama jelas tahu kata-kata yang tertulis di kulit binatang itu dan sepertinya melihat semacam rahasia darinya. Aku tidak percaya kamu selamat dari memasuki tanah terlarang seratus kuburan. Penatua pertama menarik nafas dalam-dalam dan mengungkapkan keterkejutannya dan ketidakpercayaannya. Tanah terlarang seratus kuburan adalah salah satu dari tujuh tempat terlarang di benua itu dan dalam seribu tahun terakhir hanya Patriark Bulan Merah yang mampu mundur tanpa terluka. Penatua pertama masih gelisah dan memeriksa tubuh Zhao Feng. Jika murid ini terkena kutukan, apakah kultivasi saya akan meningkat? Dan seperti yang diharapkan, penatua pertama tidak menemukan apapun dari tubuh Zhao Feng. Bahkan jika Zhao Feng terkena kutukan, mereka yang berada di alam roh sejati mungkin tidak akan bisa mematahkannya. Tentu saja, alasan mengapa Zhao Feng menyerahkan kulit binatang itu kepada penatua pertama adalah karena dia ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Apakah peringkat antara klan benar-benar ada? Seberapa kuat klan bintang satu itu? Zhao Feng mengajukan pertanyaannya. Ini hanya legenda. Jika faksi diberi peringkat menurut bintang, tidak ada satu kekuatan atau faksi pun yang mencapai di atas bintang satu dalam sejarah benua bunga azure. Penatua pertama tersenyum pahit. Mendengar ini Zhao Feng tercengang. Bukankah ini berarti klan bulan rusak bahkan bukan bintang satu? Menurut peringkat bintang, 10 faksi terkuat di benua ini hampir tidak dapat dianggap sebagai satu bintang. Sebenarnya, hanya agama iblis bulan merah dari beberapa ratus tahun yang lalu yang dapat dianggap sebagai faksi bintang satu yang sebenarnya. Adapun klan bulan rusak, itu bahkan bukan setengah bintang. Selanjutnya, jarak antara setengah bintang dan satu bintang adalah puluhan hingga ratusan kali lipat. Tentu saja, itu tidak bisa dianggap benar. Ketika Penatua pertama berbicara, dia menggelengkan kepalanya. Kekuatan peringkat oleh bintang hanyalah legenda. Menurut peringkat, klan bulan rusak bahkan bukan setengah bintang dan kekuatan bintang satu puluhan hingga ratusan kali lebih kuat dari setengah kekuatan bintang. Jika terus seperti ini, 1,5 bintang, 2 bintang, hingga 5 bintang, seberapa dahsyat kekuatan 5 bintang itu? Beberapa pelayan dari kekuatan bintang 2 sudah bisa menghancurkan klan bulan rusak, jadi jangan pernah berpikir tentang kekuatan bintang 5. Ada terlalu banyak legenda. Anda dapat pergi ke perpustakaan dan membaca catatan di sana. Penatua pertama menghela nafas dan sepertinya dia tidak ingin mengatakan lebih banyak lagi. Zhao Feng kembali ke Divisi Aula Pusat dan melangkah ke perpustakaan. Segera, Zhao Feng menemukan catatan tentang bintang. Menurutnya, klan setengah bintang membutuhkan setidaknya satu orang di alam tuan sejati dan puluhan orang lainnya di alam roh sejati serta banyak persyaratan lainnya. Sepertinya bukan hanya klan bulan rusak bukan vaksi setengah bintang, itu jauh dari itu. Pada titik waktu tertentu, Zhao Feng mulai membaca tentang awal waktu. Menurut catatan, ada benua sunyi. Era desolate sangat besar dan ada sejak awal waktu, melahirkan dewa dan iblis yang mengendalikan kekuatan luar biasa dan hampir abadi. Di antara berlalunya waktu, rasta terbatas muncul di benua desolate. Sampai suatu hari, pertempuran terjadi di mana bahkan dewa, iblis, dan dewa kuno berpartisipasi. Pertempuran itu mengguncang matahari dan bulan dan bahkan merobek bumi, akhirnya menyeret dewa leluhur ke dalam pertempuran, yang menggunakan kekuatan terlarang, menciptakan badai angin destruktif yang menghancurkan benua sunyi. Dunia tidak berakhir setelah benua desolate hancur. Sebaliknya, benua raksasa ini terbelah menjadi miliaran dan triliunan keping dan garis keturunan dewa kuno bergabung menjadi bintik ini. Legenda mengatakan, benua bunga azure adalah salah satu dari miliaran dan triliun keping benua desolate. Zhao Feng merasa tidak percaya saat melihat legenda ini. Jika ini benar, maka benua desolate akan terlalu besar, hanya satu titik saja yang seukuran dunia. Dia jelas tidak percaya ini, sama seperti bagaimana dia setengah percaya pada peringkat bintang. Zhao Feng menutup catatan dan berbalik dan pergi. Hmm, Zhao Feng tiba-tiba menyadari bahwa mata kucing pencuri kecil itu berbinar ketika dia membaca legenda ini. Pada saat yang sama dia berbalik, sebuah ingatan terdengar yang kuno rusak dan dewa kuno yang terbunuh akan berubah menjadi satu triliun debu. Suara ini sangat familiar dan itulah yang pertama kali didengar Zhao Feng ketika dia menerima mata kiri yang misterius. Tubuh Zhao Feng membeku dan dia hanya bisa menarik napas dalam-dalam. Yang kuno rusak dan dewa kuno yang terbunuh akan berubah menjadi satu triliun debu. Kata-kata pendek dan sederhana ini tampaknya memverifikasi catatan yang baru saja dilihat Zhao Feng. Bukankah ini berarti, bahwa legenda-legenda ini benar? Setidaknya ke arah umum. Jika legenda itu benar, maka peringkat kekuatan bintang seharusnya juga demikian. Pada saat ini, pikiran Zhao Feng hancur tapi dia segera tenang. Bahkan sejak dia bergabung dengan mata kiri misterius, dia menjadi tenang dan tegas. Tidak peduli seberapa berbahaya atau putus asa situasinya, dia masih bisa mendapatkan kembali ketenangannya. Ini berarti mata kiriku adalah mata dewa kuno. Zhao Feng berpikir tapi hampir yakin memang begitu. Mata yang berasal dari dewa kuno yang berasal dari era benua desolate. Zhao Feng sangat yakin dengan analisisnya. Tentu saja, ini dianggap bahwa legenda itu benar. Oleh karena itu, saya akan menamai mata kiri saya mata spiritual Tuhan. Zhao Feng bergumam. Peng-peng-peng-peng. Mata kiri tiba-tiba berdebar lebih cepat dan darah biru samar di kedalaman mata tampak terbakar, seolah-olah kaisar terbangun. Aura yang lebih dalam bergabung ke dalam garis keturunan Zhao Feng yang mengubah warna rambut Zhao Feng menjadi lebih gelap. Danau penyembunyian naga. Zhao Feng merasakan perubahan di tubuhnya dan dia melihat bahwa kekuatan garis keturunannya menjadi lebih tebal. Dia kembali ke kamar. Dia mengeluarkan cermin dan dia melihat bahwa mata kiri dan rambutnya menjadi sedikit lebih gelap. Zhao Feng menarik napas ringan dan mengedarkan darah birunya. Seketika, lapisan tipis cahaya biru telah menyelimuti kulitnya dan itu mengeluarkan aura yang aneh, tapi mulia. Zhao Feng merasa bahwa darah dan tulangnya dipenuhi dengan kekuatan yang tak terlukiskan dan energinya meningkat. Kekuatanku meningkat 10-20% dan sepertinya aku agak terlindungi. Zhao Feng memeriksa perubahan kekuatan garis keturunannya dengan cermat. Ada dua poin utama. Satu, kekuatan garis keturunannya menjadi lebih tebal dan atribut yang dia peroleh telah meningkat. Dua, ketika dia mengedarkan kekuatan garis keturunannya, tato biru seperti kaca akan menyelimuti tubuhnya dan itu akan melindunginya. Zhao Feng merasa bahwa garis keturunan mata spiritual dewa selangkah lebih maju menuju kebangkitan. Dia segera memakai penutup matanya kembali dan dia menyembunyikan kekuatan garis keturunannya, yang membuat tato biru seperti kaca menghilang. Zhao Feng tampaknya tidak berbeda kecuali warna rambutnya menjadi sedikit lebih gelap. Untuk hari berikutnya, Zhao Feng menjadi akrab dengan kekuatan garis keturunannya dan dia mengkonsolidasikan kultivasinya. Saat ini, kultivasinya telah mencapai batas langit kelima dan dia hanya berada di belakang yang gan di antara para murid inti. Pagi selanjutnya, 10 murid inti dari klan Bulan Rusak duduk di tiga binatang terbang yang terpisah dan mereka menuju utara. Kali ini, mereka dipimpin oleh Master Klan Bulan Rusak, Tetua Pertama, Nenek Liu Yue, Master Hai Yun, Wakil Kepala Li dan beberapa generasi tua lainnya. Zhao Feng duduk di atas burung mahkota perak berkepala dua milik Wakil Kepala Li dan dia membantunya menjinakkannya. Pada titik waktu ini, burung mahkota perak berkepala dua sudah sangat patuh. Wakil Kepala Li penuh kekaguman biasanya, binatang terbang dewasa seperti ini sangat sulit dijinakkan. Banyak yang harus dijinakkan sejak muda. Dalam keadaan normal, itu akan berkisar dari setengah tahun hingga beberapa tahun untuk menjinakkan burung mahkota perak berkepala dua dewasa ini. Tetapi dengan bantuan Zhao Feng, hanya dibutuhkan setengah bulan. Lin Fan dan Liu Yue juga duduk di atas burung mahkota perak berkepala dua. Mereka adalah dua orang yang akrab dengan Zhao Feng. Senior, berapa lama sampai kita tiba? Liu Yue bertanya dengan patuh. Sekitar dua, tiga hari, termasuk istirahat di antaranya. Wakil Kepala Li menjawab. Perjamuan aliansi diadakan di wilayah 13 negara dan itu di Danau Penyembunyian Naga, yang terkenal. Danau ini berada di tengah wilayah 13 negara. Dalam perjalanan, Zhao Feng duduk bersila dan dia mengedarkan kekuatan sejatinya untuk merasakan energi langit dan bumi. Saat mengedarkannya, dia bisa merasakan kekuatan petir di udara di atas. Sejak uji coba puncak mengambang, semua keterampilan Zhao Feng menggunakan warisan petir sebagai fondasinya. Warisan petir berisi setiap aspek termasuk gerakan, kecepatan, pelanggaran, dan pertahanan. Zhao Feng saat ini memiliki dua jalur kultifasi. Salah satunya adalah warisan petir dan yang lainnya adalah energi mental. Zhao Feng hampir menyerah pada penguatan tubuh setelah percobaan floating crash. Awalnya, dia bisa terus mengolah teknik dinding emas sembilan putaran sejak dia menyelesaikan teknik dinding perak. Tetapi penguatan tubuh itu sulit dan perkembangannya lambat. Itu juga akan menggunakan sejumlah besar sumber daya. Teknik tembok emas sembilan putaran adalah keterampilan mortal tingkat puncak dan jika Zhao Feng membutuhkannya, dia bisa dengan mudah mendapatkannya dengan statusnya di klan. Seseorang harus tahu bahwa Zhao Feng bahkan memiliki keterampilan tingkat spiritual dalam pikirannya dan keterampilan spiritual yang normal memiliki persyaratan yang ketat. Tapi mereka tidak lebih baik dari warisan petir karena warisan lengkap dengan setiap roh. Dalam hal nilai, keterampilan spiritual tingkat rendah jelas tidak sebagus warisan petir, seperti halnya senjata spiritual tidak bernilai sebanyak item warisan. Zhao Feng telah melakukan penguatan tubuh ketika dia berada di alam konsolidasi dan dia telah menetapkan fondasi yang kuat. Itulah sebabnya kultivasinya dapat meningkat dengan cepat. Tapi sekarang, tidak ada gunanya memperkuat tubuh kecuali seseorang ingin menempuh jalur penguatan tubuh. Tidak peduli seberapa kuat tubuh seseorang, aku bisa menghancurkan pertahanan mereka dengan satu pikiranku dan tidak peduli seberapa kuat pertahanan seseorang, lightning wind palm ku dapat menghancurkannya. Zhao Feng sepertinya memahami sesuatu. Tidak ada yang namanya dao terkuat, hanya ada dao yang paling cocok. Dan Zhao Feng memilih teknik energi mental misterius dan petir, yang berjuang untuk kehancuran. Sambil duduk dan mendapatkan pemahaman, Zhao Feng tiba-tiba merasakan keinginan membunuh yang mendesis. Meskipun hanya mendesis dan tersembunyi dengan baik, itu tidak luput dari indera Zhao Feng. Di atas elang asien emas raksasa, mata Hai Yun Master berkilat dingin saat mereka mengunci Zhao Feng. Beberapa hari yang lalu ketika Zhao Feng kembali dan menyusul Bei Moi, Hai Yun Master merasakan bahaya dan tekanan yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Melalui serangkaian pertanyaan, Hai Yun Master telah memahami jalan Zhao Feng menuju kedewasaan dan merasa tidak nyaman. Jalan Zhao Feng menuju kedewasaan mengubah hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Hanya dalam waktu setengah tahun, berapa banyak keajaiban yang telah diciptakan Zhao Feng. Mendominasi murid luar, menjadi nomor satu. Budidaya palem angin petir, membangun dominasinya di Gua Bulan Merah, menjadi murid tetua pertama. Memecahkan rekor 10 ribu tahun dari uji coba floating crash. Mengejutkan semua orang di pesta tiga klan. Dan sekarang, ada banyak murid yang mendiskusikan apakah kekuatan sejati Zhao Feng lebih kuat dari murid utama. Ini terakhir kalinya, perjamuan aliansi. Hai Yun Master mencoba yang terbaik untuk menenangkan kegelisahan di hatinya. Jika Zhao Feng bisa menciptakan keajaiban dalam perjamuan aliansi ini, dia akan membunuh yang terakhir tidak peduli berapa harganya. Tiga hari kemudian, sebuah danau biru berkilau mulai terlihat. Di sini, dari atas tiga binatang terbang terdengar suara harapan dan kegembiraan. Zhao Feng membuka matanya dan dia melihat bahwa danau itu berukuran sekitar seribu mil. Di tengah danau, ada sebuah pulau kecil seukuran Sun Feather City. Pada titik waktu ini, binatang terbang terdekat semuanya menuju ke pulau kecil di tengah. Ini adalah tempat berkumpulnya tiga belas klan, Danau Penyembunyian Naga. Wakil kepala Li tersenyum. Ada banyak legenda tentang Danau Penyembunyian Naga. Rupanya, beberapa ribu tahun yang lalu, seorang kultifator telah berkultivasi di sini selama hampir 100 tahun dan di akhirnya menjadi bintang terang yang menyapu benua bunga azure. Kultifator itu dikenal sebagai naga tersembunyi, yang budidayanya dikatakan berada di alam inti asal dan dia sangat terkenal. Di benua ini, siapapun yang telah mencapai origin core realm dicatat sebagai legenda. Legenda naga tersembunyi, itu benar. Wakil kepala Li berkata dengan percaya diri, yang memuncak keingintahuan Liu Yuer. Betulkah? Bagaimana Anda bisa yakin? Liu Yuer bertanya dengan rasa ingin tahu. Wakil kepala Li tertawa tiga penghargaan teratas dari perjamuan aliansi kali ini ada hubungannya dengan naga tersembunyi. Apa imbalannya? Zhao Feng dan Lin Fan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ketika naga tersembunyi berkultivasi di Danau Naga Penyembunyi, ada reruntuhan di belakang dan rupanya, reruntuhan itu berisi wawasan dan pemahaman dari seorang ahli di alam inti asal. Ini adalah salah satu tempat paling berharga dari 13 negara. Wakil kepala Li berkata, reruntuhan inti asal di Danau Naga Penyembunyi dijaga oleh tiga klan teratas klan Pedang Awan, kuil kuno, dan klan mistis sejati. Biasanya, hanya jenius teratas dari tiga klan yang diizinkan masuk. Tapi sepuluh klan yang tersisa jelas tidak mau. Oleh karena itu, perjamuan aliansi setiap sepuluh tahun adalah acara untuk sparing di antara mereka dan cara untuk mendistribusikan sumber daya. Segera, orang-orang dari klan Bulan Rusak memasuki pulau itu. Pulau kecil itu adalah tempat yang digunakan khusus untuk menjadi tuan rumah perjamuan aliansi. Di tengah pulau kecil, ada panggung susunan beberapa mil besar. Ini adalah pertama kalinya semua orang melihat panggung arai yang begitu besar dan itu dibuat dengan batu pasir hitam pekat. Batu pasir hitam pekat itu sangat keras dan hanya senjata mortal yang hampir tidak bisa merusaknya. Selanjutnya, sejumlah besar batu pasir menurunkan kekuatannya. Di sekitar panggung batu pasir hitam ada 15 stand. Setiap klan memiliki stand masing-masing dan untuk dua stand yang tersisa, mereka dipersiapkan untuk negara naga besi dan negara kaya langit. Dua faksi dari kedua negara itu biasa mengirim murid ke sini, tetapi akhirnya mereka berhenti datang. Wakil kepala Li menjelaskan, segera, kelompok dari klan Bulan Rusak dibawa ke pendirian. Stand itu tidak hanya digunakan untuk menonton, ada juga perumahan di atasnya. Beberapa jam kemudian, klan Bulan Lin dan klan Bulan Perak telah tiba satu sama lain dan mereka ditempatkan di sebelah kiri klan Bulan Rusak. Ketiga klan dulunya adalah satu klan dan mereka biasanya menghadapi musuh bersama-sama. Kekuatan gabungan dari ketiga klan ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Lihat? Itu salah satu dari empat bintang. Beberapa orang dari tribun melirik. Aoyue Tian memang salah satu jenius top. Kedatangannya menimbulkan riak. Kultivasinya telah mencapai langit ketujuh dan dia telah meredam kecerahan banyak jenius. Di hari berikutnya, semua 13 kelompok dari 13 klan telah tiba. Tanpa diduga, negara naga besi juga mengirim sekelompok orang untuk menonton. Negara naga besi adalah negara paling kuat di benua utara dan kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada 13 klan. Hehe, perjamuan aliansi kali ini jauh lebih populer dari sebelumnya. Panggung batu pasir hitam menyala dan lapisan cahaya emas tipis mengiris panggung susunan menjadi empat bagian. Pada saat yang sama, empat ahli di alam roh sejati pergi untuk mengelola susunan di masing-masing dari empat bagian. Tahap arai dibagi menjadi empat bagian dan tiga teratas dari setiap area akan diberi peringkat. Akhirnya, keempat bagian itu akan menjadi satu dan saat itulah pertempuran yang sebenarnya dimulai. Dari tribun muncul diskusi yang bersemangat dan penuh harapan. Segera, seorang ahli di alam roh sejati dari klan Bulan Awan menyelesaikan semua pengumuman. Hadiah untuk tempat pertama di perjamuan aliansi kali ini tidak hanya 10 ribu batu kristal primal kelas rendah, mereka akan memiliki kesempatan untuk memasuki reruntuhan inti asal, mereka juga akan menerima pil spiritual penumpahan. Sebuah suara cerah terdengar, menumpahkan pil spiritual, informasi tentang itu muncul di kepala Zhao Feng. Pada saat yang sama, semua orang pecah menjadi kekacauan. Wakil kepala li penuh dengan kegembiraan dan keterkejutan saya tidak percaya bahwa perjamuan aliansi memberikan pil spiritual penumpahan kali ini. Penampilan mulia, mendengar tiga kata menumpahkan pil spiritual, semua murid yang berpartisipasi merasakan aliran darah mereka dan beberapa generasi yang lebih tua tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Menjadi pembuat pil, informasi mengenai pil segera muncul di benak Zhao Feng. Pil spiritual penumpahan adalah pil spiritual tingkat tiga dan efeknya adalah membantu mereka yang mencoba menerobos ke alam roh sejati sebesar 20%. Efek ini sudah cukup bagi mereka yang berada di langit ketujuh dan alam roh sejati setengah langkah untuk menjadi gila karenanya. Ada pepatah di dunia ini sekali roh sejati, tidak pernah fana. Sederhananya, begitu seseorang menerobos ke alam roh sejati, mereka adalah makhluk yang tidak bisa dibandingkan dengan manusia. Bentuk kehidupan mereka telah melampaui manusia secara signifikan dan kekuatan serta rentang hidup mereka akan meningkat secara dramatis. Seorang kultifator normal di langit ketujuh memiliki peluang 10% untuk berhasil menembus alam roh sejati. Memiliki pil spiritual penumpahan berarti bahwa peluang asli untuk sukses telah berlipat ganda. Selanjutnya, pil spiritual penumpahan memiliki kegunaan lain. Ketika seseorang di alam asjendet menggunakannya, mereka dijamin akan mencapai langit berikutnya. Bahkan jika seseorang di langit ketujuh menggunakannya, mereka dapat dengan mudah mencapai alam roh sejati setengah langkah. Zhao Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik nafas dalam-dalam saat jantungnya berdebar. Efek dari pil spiritual penumpahan adalah legendaris bagi mereka yang berada di bawah alam roh sejati. Peluang 100% untuk mencapai langit berikutnya, seberapa menggoda itu? Orang harus tahu bahwa setiap langkah di tahap akhir dari alam asjendet itu sulit, terutama setelah langit keempat. Seseorang mungkin terjebak pada langkah itu selama bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun. Tidak heran itu adalah pil spiritual kelas 3. Mata Zhao Feng berbinar dan dia membuat keputusan. Bahkan jika dia harus mengungkapkan semua kekuatannya, dia akan berjuang untuk tempat pertama. Efek the shading spiritual pil tak tertahankan. Tinju Beimoy terkepal erat saat cahaya melintas di matanya. Aoyue Tian dari Lin Moon Clan mengambil nafas dalam-dalam dan kekuatan garis keturunannya mulai sedikit bergetar, menyebabkan aura yang luar biasa muncul. Setelah hadiah diumumkan, para jenius teratas dari 13 klan semuanya memiliki penampilan yang tegas dan beberapa bahkan memiliki ekspresi yang sedikit gila dan brutal. Segera, semua hadiah diumumkan. Tiga yang pertama dapat memasuki reruntuhan inti asal dan sepuluh besar semuanya memiliki hadiah masing-masing, termasuk pil spiritual, seni bela diri, dan batu kristal primal. Tapi tanpa ragu, hanya hadiah untuk tempat pertama yang memikat. Ini terutama berlaku untuk empat bintang yang semuanya telah mencapai langit ketujuh. Jika mereka bisa mendapatkan pil spiritual penumpahan, mereka memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam roh sejati dalam satu atau dua tahun. Di hari yang sama, setelah hadiah dan aturan diumumkan, murid perwakilan dari setiap klan pergi untuk mendaftar dan mendapatkan plat nomor mereka. Pada hari kedua, perjamuan aliansi setiap sepuluh tahun sekali secara resmi dimulai. Pada titik waktu ini, para murid dari klan 13 semua merasakan darah mereka mendidih karena kegembiraan. Perjamuan aliansi hanya sekali setiap sepuluh tahun dan itu berbeda dengan pesta tiga klan. Ini adalah panggung murni untuk generasi muda dan generasi tua hanya ada di sana untuk menonton. Ada banyak jenius dalam sejarah yang telah berevolusi dari ular menjadi naga di sini. Selanjutnya, perjamuan aliansi tidak sesederhana perdebatan. Zhao Feng mendengar wakil kepala Li menyebutkan bahwa peringkat para murid akan mempengaruhi sumber daya yang dialokasikan setiap klan. Ini berarti bahwa jika Zhao Feng mampu mencapai tiga besar atau bahkan menjadi yang pertama, klan bulan rusak akan sangat diuntungkan. Ini juga mengapa klan 13 sangat mementingkan perjamuan aliansi. Panggung susunan pasir hitam yang lebarnya beberapa mil tiba-tiba menyala. Wang, panggung susunan pasir hitam yang sangat besar dibagi menjadi empat area berbeda oleh seberkas cahaya kemasan samar. Chapter pertama, babak kualifikasi. Empat area mewakili empat medan pertempuran yang berbeda dan masing-masing dari empat bintang akan berada di salah satunya. Setelah berbagai pertempuran, tiga teratas dari setiap area akan diputuskan. Setelah babak kualifikasi berakhir, empat area akan menjadi satu dan dari sana, pertempuran paling cemerlang dalam sejarah akan dimulai. Semua orang berharap dan bersemangat untuk tahap terakhir dan jika seseorang memasuki babak ini, mereka mengumpulkan wajah untuk klan masing-masing. Tentu saja, ini mengingat bahwa seseorang dapat melewati babak penyisihan. Segera, 200 murid elit dari 13 klan dibagi menjadi empat area. Area pertama memiliki Chang Yu Yue. Area kedua memiliki Lin Tong Xuan. Area ketiga memiliki Su Zixuan. Area keempat memiliki Aoyue Tian. Setiap area dipimpin oleh salah satu dari empat bintang. Ini berarti empat bintang tidak akan berbenturan terlalu dini dan itu akan mempromosikan keadilan. Zhao Feng dikirim ke tahap ketiga. Lin Fan juga dikirim ke area ketiga. Keduanya saling memandang dan mereka tersenyum sebelum berjalan ke area ketiga. Area ketiga sudah 40 hingga 50 orang dari generasi muda di atasnya dan semuanya memiliki aura yang tajam. Salah satu dari mereka lebih kuat dari kebanyakan murid inti dari klan Bulan Rusak. Area ketiga dipimpin oleh Su Zixuan dan semua orang memandangnya dengan ekspresi waspada dan serius. Su Zixuan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan dia sangat tampan. Dia akan tersenyum tipis dan dia tampak mudah diajak bicara. Satu-satunya hal yang berbeda tentang dia adalah dia memiliki tiga pedang di punggungnya dan masing-masing pedang itu berkualitas tinggi. Dalam hal peringkat, Su Zixuan berada di atas Aoyue Tian, tetapi dia tidak sombong seperti yang terakhir. Selain Su Zixuan, ada juga jenius dari tangga atas di area tiga. Jenius di tangga teratas hanya satu langkah di bawah empat bintang dan kultivasi mereka telah mencapai langit ke-6, memiliki kekuatan murid kepala. Mengambil area tiga misalnya, sudah ada tiga atau empat jenius tangga teratas yang auranya bahkan lebih kuat dari yang gan. Mata para jenius tangga teratas ini melintas saat mereka mengunci Su Zixuan. Jelas, target mereka adalah bintang empat. Tidak ada orang lain yang ditaruh di mata mereka. Babak kualifikasi sekarang akan dimulai. Di bawah suara ini, empat hakim di alam roh sejati mengumumkan permulaan. Detik berikutnya, para penonton pecah menjadi kekacauan. Masing-masing dari empat bintang, yang mewakili keajaiban teratas dari tiga belas klan melangkah ke atas panggung. Di panggung pertama, seorang gadis memegang pedang hijau sepanjang tiga yard dengan mata penuh ketenangan berdiri dengan tenang, seperti Dewi dalam gambar. Dia adalah Chang Yu Yue, kepala empat bintang, seorang gadis yang telah menghancurkan semua orang dari generasi muda di bawah kakinya. Pada tahap kedua, seorang pemuda berpakaian hitam murni berdiri di sana dan dia tampaknya memiliki kemampuan untuk menarik hati semua orang ke dalam jurang. Pada tahap ketiga, seorang pemuda tampan dengan tiga pedang di belakang punggungnya berdiri di sana dan dia tampak seperti dia bukan bagian dari dunia ini. Pada tahap keempat, seorang pria dengan aura bangsawan dan fitur ukiran batu ada di sana. Pada titik waktu ini, empat bintang semua melangkah dengan gemilang sekaligus. Dan lawan mereka semua sangat gugup. Orang tidak tahu apakah itu suatu kehormatan atau kesedihan untuk berhadapan dengan bintang dari generasi ini. Jiang, kilatan cahaya dingin yang tampaknya mampu menembus awan telah muncul. Satu kilatan cahaya itu meredupkan segalanya, termasuk panggung susunan pasir hitam. Hati semua orang bergetar saat mata mereka melihat bayangan pedang. Dan saat ini, serangan Chang Yu Yue telah selesai. Lawannya, yang berada di puncak langit kelima, mengalami luka darah samar di tenggorokan mereka. Semua penonton tercengang oleh tebasan indah itu. Hati Zhao Feng bergetar dan dia merasa seolah-olah hatinya sendiri telah diiris. Pedang itu sepertinya mampu menebas kesadaran seseorang dan menghancurkan segalanya dengan perasaan kesepian. Betul sekali, Zhao Feng merasa kesepian karenanya. Kesepian dari seseorang yang berdiri di puncak gunung. Pada waktu yang hampir bersamaan, Lintong, Su Zixuan dan Aoyue Tian telah menyelesaikan pertempuran mereka. Celepuk, lawan Lintong jatuh ke tanah tanpa suara saat darah keluar dari mata, hidung, dan telinga mereka. Lawan Lintong, yang merupakan murid kepala kuil kuno, selalu dikalahkan tanpa suara. Di daerah tiga, Su Wah, salah satu dari tiga pedang di punggung Su Zixuan tiba-tiba terbang keluar dari sarungnya dan terbang di udara sebelum membunuh lawannya. Menyerang melalui udara dengan pedangnya dalam dominasi mutlak. Dia melatih keterampilan Mystic True Clan ini sampai tingkat tinggi. Sekelompok orang di area tiga merasa hati mereka menjadi dingin dan beberapa memiliki wajah pucat. Tindakan Su Zixuan seperti dewa. Zhao Feng dan Lin Feng tidak bisa menahan keterkejutan di hati mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat sesuatu yang mirip dengan ini. Kekuatan yang begitu indah, luar biasa, dan tak terkalahkan datang dari Su Zixuan. The Mystic True Clan tampaknya mengejar pintu mistik untuk kehidupan abadi dan mereka memiliki teknik misterius. Sebelum perjamuan aliansi dimulai, Zhao Feng telah meneliti klan lainnya. Daerah empat, Aoyue Tian mengarahkan jarinya dan kilatan cahaya bulan yang dingin membuat lawannya terbang sambil meludahkan darah pada saat yang bersamaan. Renyah dan sederhana. Dalam rentang waktu yang singkat, empat bintang langsung membunuh lawan mereka. Orang tercepat adalah Chang Yu Yue dan Lin Tong, yang telah menyelesaikan serangan mereka sebelum ada yang bereaksi. Bahkan lawan mereka tidak melihat bagaimana mereka kalah. Empat bintang memang lebih kuat dari yang lain. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam saat dia merasakan tekanan besar. Kekuatan yang ditunjukkan empat bintang di babak pertama hanyalah puncak gunung es. Kekuatan sejati dan kartu tersembunyi mereka tidak terbayangkan. Munculnya empat bintang menerangi seluruh atmosfer. Setelah itu, empat area memulai putaran pertempuran berikutnya. Perhatian Zhao Feng kembali ke area tiga. Selain Suzixuan, ada juga banyak jenius tingkat atas yang lebih kuat dari Yang Gan dan memiliki potensi untuk memperebutkan peringkat bintang empat. Zhao Feng pertama-tama berpikir bahwa dia harus menunggu setidaknya setengah hari untuk gilirannya, tetapi itu adalah gilirannya di ronde ketiga. Lawan Zhao Feng adalah seorang gadis berjubah biru yang memiliki alis indah dan aura seseorang yang menolak siapapun dari jarak ribuan mil. Kecantikan dan aura dari gadis itu menyebabkan ekspresi banyak orang di area tiga bergerak dan bahkan Suzixuan memandangnya. Zhao Feng merasa bahwa gadis ini tidak sederhana, dia bisa tahu dari simpati terhadapnya dari kerumunan di sekitar panggung. Saya tidak melakukannya dengan tujuan. Gadis berjubah biru itu cantik, dan dia mendapat perhatian di area tiga sedikit di bawah Suzixuan. Di semua perjamuan aliansi, satu-satunya yang sebanding dengannya dalam hal penampilan adalah Zhao Yufei dan Chang Yuyue. Begitu dia naik ke atas panggung, dia menarik perhatian seluruh aliansi. He he, ini Gulanyu, murid kepala istana Giok terpencil, dan dia bisa mencapai sepuluh besar atau lebih. Keberuntungan anak itu dengan gadis-gadis itu tidak buruk, tapi dia tidak akan mendapatkan kesempatan untuk menikmatinya. Beberapa murid elit menatap Zhao Feng dengan sombong. Gulanyu adalah murid kepala istana Giok terpencil dan klan itu unik di antara tiga belas klan. Semua muridnya adalah gadis-gadis cantik. Lawan Feng Er adalah dia. Ekspresi master klan Bulan Rusak berubah. Gulanyu terkenal di antara tiga belas klan. Ada desas-desus bahwa bahkan Aoyue Tian mengejar gadis ini, tetapi itu berakhir dengan kegagalan. Dari sini, orang bisa melihat standarnya. Otoritas tinggi dari klan Bulan Rusak memiliki ekspresi serius. Meskipun Zhao Feng kuat, mereka tidak memiliki keyakinan mutlak padanya. Karena dalam hal kekuatan, Gulanyu bahkan lebih kuat dari Yang Gan. Hanya penatua pertama yang tenang ketika dia menatap area tiga dan dia berpikir dalam hatinya Feng Er, tujuanmu adalah menjadi bintang, jika kamu bahkan tidak bisa melewati tahap ini maka. Tepat pada saat ini, tawa para gadis bisa terdengar dari beberapa tribun penonton. Haha, sister gue akan menang dengan mudah. Aku yakin sister gue akan melakukannya dalam beberapa langkah. Aku bertaruh tujuh gerakan. Aku bertaruh tiga gerakan. Suara-suara ini menyebabkan petinggi klan Bulan Rusak untuk melihat ke atas. Sepertinya tribun penonton istana Giyok terpencil berada tepat di sebelah mereka. Master dan tetua klan Bulan Rusak memiliki ekspresi jelek. Istana Giyok terpencil terlalu arogan. Seolah merasakan ketidakpuasan dari klan Bulan Rusak, seorang wanita cantik berbaju biru dari stan istana Giyok terpencil menoleh dan berkata oh, jadi itu rekan Tawis dari klan Bulan Rusak. Kalian semua tidak perlu khawatir, Lanyu akan menahan diri. Setelah ini dikatakan, semua orang di tribun penonton istana Giyok terpencil mulai tertawa. Ekspresi master dan tetua klan Bulan Rusak menjadi lebih buruk. Tuan istana Giyok terpencil, jangan ucapkan kata-katamu terlalu dini. Mata master klan Bulan Rusak melintas saat dia membalas. Master istana Giyok terpencil tidak berpikir begitu dan ekspresi mengejek muncul di sudut bibirnya, seperti dia terlalu meremehkan untuk dijelaskan. Dia jelas sangat percaya diri dengan kekuatan gulanyu. Fenger tidak pernah kalah sebelumnya. Penatua pertama membuka mulutnya dan dia perlahan berbicara. Kata-katanya yang sedikit dan sederhana penuh dengan kepercayaan diri dan itu menyebabkan hati para petinggi kedua klan bergetar. Tidak pernah kalah sebelumnya. Berapa banyak bobot yang terkandung dalam kata-kata ini. Orang-orang dari klan Bulan Rusak tidak bisa tidak mengingat bagaimana selain Zhao Feng sengaja kalah dari Ran Xiao Yuan, dia sebenarnya tidak pernah kalah sebelumnya. Ekspresi master istana Giyok terpencil berubah sedikit pemuda itu adalah muridmu. Tepat pada saat ini, di panggung area tiga, keduanya mulai bertukar pukulan. Sangat cepat, para murid elit yang menyaksikan semuanya menahan napas. Zhao Feng dan Gulanyu tidak mengatakan sesuatu yang tidak berguna sebelumnya. Mereka hanya saling memandang untuk satu atau dua napas sebelum langsung bergerak. Meskipun Gulanyu tampak lemah dan tenang dari luar, dia memiliki kesombongan di tulangnya yang membuatnya tidak menempatkan pemuda di depannya di matanya. Memikirkan bagaimana dia menolak Aoyue Tian, bagaimana dia bisa menempatkan pemuda yang tidak terkenal di matanya. Namun, begitu mereka bertukar pukulan, ekspresinya berubah. Pemuda di depannya tenang dan dingin. Tindakannya secepat kilat dan kecepatan serta gerakannya tidak memiliki kelemahan. Dia dengan santai akan membubarkan serangannya. Peng, saat dia bentrok dengan Zhao Feng, perasaan listrik yang mati rasa menjalari tubuhnya. Hanya dalam tiga gerakan, tidak hanya Gulanyu mendapatkan keuntungan, dia sedikit kewalahan. Perasaan mati rasa membatasi kecepatannya dan jika terus berlanjut, itu akan membahayakan hidupnya. Ini adalah Gulanyu yang kultivasi dan kekuatannya bahkan lebih tinggi dari yang gan. Jika itu orang lain, mereka akan langsung terkejut. Yang mengejutkan Gulanyu adalah mata lawannya. Mereka tajam dan tenang dan mereka tidak berubah karena penampilannya. Ini adalah pemuda yang dingin sampai ke tulang. Tiga gerakan, lima gerakan, tujuh gerakan. Setiap kali Gulanyu bertukar gerakan dengannya, tubuhnya akan mati rasa dan sedikit gemetar membuatnya malu. Mereka telah mencapai langkah ke-10. Master Istana Giyok terpencil memiliki ekspresi serius di wajahnya dan tawa di tribun telah berhenti. Situasi saat ini terlihat sangat buruk bagi Gulanyu. Zhao Feng memiliki kekuatan dan kecepatan serangan yang luar biasa dan dia yang mengambil inisiatif. Di sisi lain, para petinggi klan bulan rusak terlihat lega. Kapan bocah gila itu pernah kalah? Ya, aku tidak percaya bahwa kami hanya mengkhawatirkannya. Memikirkan tindakan Zhao Feng di uji coba floating crash, banyak orang menganggapnya lucu. Saat ini, Gulanyu tiba-tiba mundur puluhan yard dengan ekspresi dingin siapa kamu? Siapa saya? Zhao Feng berhenti. Dia sepertinya ingat bahwa hakim telah memanggil namanya sebelumnya. Dan sekarang gadis ini menanyakan namanya. Ini jelas berarti bahwa dia bahkan tidak peduli sebelumnya. Akhirnya kau akan tahu siapa aku. Zhao Feng mencibir dingin. Arogan, Gulanyu menjadi malu dan marah. Kapan dia pernah dipandang rendah? Dan oleh seseorang yang seumuran dengannya. Tarian ilusi bulan biru. Gulanyu membuka lengannya dan lingkaran gelombang biru menyebar di sekelilingnya. Pada saat yang sama, auranya tiba-tiba naik. Detik berikutnya, Gulanyu melompat ke udara dan dia melambaikan lengan bajunya saat dia menari di udara. Setiap kali dia berputar, lengan bajunya akan mengirimkan gelombang mengerikan yang bisa langsung menghancurkan pohon seukuran beberapa orang. Tarian ilusi bulan biru terdiri dari sembilan gerakan, masing-masing lebih kuat dari yang terakhir. Sister Gu telah berlatih hingga langkah ketujuh dan dia melukai seorang kultifator di langit ketujuh dengan itu. Murid gadis istana Giyok terpencil mulai mendiskusikannya. Tarian ilusi tari biru. Sepertinya keberuntunganmu sangat buruk untuk bertemu lawan yang begitu kuat, memaksamu untuk menggunakan jurus ini. Master istana Giyok terpencil menghela nafas. Melihat bahwa setiap gerakan tarian ilusi lebih kuat dari yang terakhir, tekanan yang dirasakan Zhao Feng juga lebih besar. Jika dia membiarkan lawan melanjutkan, bahkan dia akan merasa merepotkan. Itu berakhir di sini. Zhao Feng berseru saat rambut birunya berkibar liar dan percikan petir muncul di udara. Gulanyu, yang berada di udara, hanya merasakan aura destruktif dan perasaan kilat beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Tarian angin dan guntur. Begitu Zhao Feng mendorong telapak tangannya, kilat dan angin saling terkait. Meskipun keduanya melakukan tarian, tidak ada yang indah dari mereka, hanya kehancuran yang mengerikan. Hong Long Long. Di tengah tepukan guntur, Zhao Feng seperti dewa iblis. Wah! Gulanyu segera memuntahkan seteguk darah saat dia tersapu oleh kekuatan yang menghancurkan dan wajahnya serta tubuhnya memiliki bekas luka bakar pada mereka. Gadis cantik beberapa detik yang lalu sekarang menjadi sangat acak-acakan dan wajahnya hampir hancur. Bodoh amat! Apakah pria itu tidak tahu bagaimana bersikap mudah pada wanita? Aku pasti akan memenangkannya kembali untuk Dewi Gu. Eh! Bahkan gulanyu kalah. Jadi bagaimana kamu bisa menang dengan kekuatanmu? Kerumunan pecah menjadi kekacauan. Banyak murid elit mulai mengutuk Zhao Feng. Kamu-kamu! Wajah gulan sangat pucat, dia bisa dengan jelas merasakan bekas luka bakar di wajahnya dan dia tidak akan pernah melupakan perasaan mati rasa itu. Selanjutnya, Lightning Wind Palem adalah keterampilan yang sangat merusak dan bekas luka yang ditinggalkannya tidak mudah dihilangkan. Zhao Feng menang. Hakim di alam roh sejati mengerutkan alisnya dan mengumumkan kemenangan Zhao Feng. Jarang melihat pemuda seperti itu yang mampu merusak kecantikan seperti itu. Jadi kamu dipanggil Zhao Feng. Penghinaan hari ini dan bekas luka di wajahku kata gulanyu dengan gigi terkatuk. Maaf. Aku tidak sengaja. Zhao Feng memotong di tengah kalimatnya dan rambut birunya tertiup angin, membuatnya tampak dingin dan misterius. Kemudian dia turun dari panggung dengan penuh kemenangan. Aku tidak melakukannya dengan sengaja. Semua orang tersedak dan memiliki ekspresi penuh warna. Di depan semua orang, dia hampir menodai salah satu gadis paling menawan di 13 klan dan dia tidak melakukannya dengan sengaja. Orang ini terlalu santai. Orang itu gila. Tidak bisakah kamu melihat dia hanya memiliki satu mata. Dia pasti orang yang aneh. Semua orang memandang Zhao Feng dengan ekspresi waspada. Pria gila itu bahkan telah melukai wanita cantik seperti gulanyu. Siapa yang tahu apa yang akan dia lakukan jika itu orang lain. Gulanyu, kamu baik-baik saja. Suara jernih Suzixuan terdengar dan menjadi salah satu dari empat bintang. Kata-katanya sangat penting. Saya baik-baik saja. Gulanyu berhasil tersenyum. Suzixuan dikenal karena kepeduliannya di 13 klan dan karena dia juga sangat tampan. Dia adalah pasangan yang ideal bagi banyak orang. Pada waktu bersamaan, semua orang di tribun penonton Istana Giyok Terpencil marah. Kapan klan yang benar seperti klan Bulan Rusak memiliki murid yang begitu kejam? Master Istana Giyok Terpencil berteriak. Para petinggi klan Bulan Rusak saling memandang dan mereka merasa sedikit tertekan. Dalam hal kekuatan, Istana Giyok Terpencil berada di peringkat ke-6, jauh lebih kuat dari klan Bulan Rusak, yang peringkatnya sangat jauh di belakang. Dia hanya terluka ringan. Penatua pertama memiliki ekspresi tenang. Tidak banyak reaksi dari klan Bulan Rusak, seperti tindakan Zhao Feng dapat diterima. Memikirkan bagaimana orang ini bahkan telah melukai murid-murid dari klan yang sama dalam uji coba floating crash, jadi tidak terlalu mengejutkan jika dia melukai murid-murid dari klan lain. Sedikit terluka. Tidakkah kamu tahu bahwa penampilan sangat penting bagi seorang gadis? Master Istana Giyok Terpencil hampir meledak karena marah, murid pentingnya hampir cacat, bagaimana mungkin dia tidak terluka? Dan apa yang membuatnya sangat marah adalah bahwa murid kepala terkuat dari klannya telah kalah dengan mudah dari murid yang tidak dikenal. Daerah 3, Gu Lanyu segera memakai obat yang berharga, tetapi masih belum diketahui apakah bekas lukanya akan tetap ada atau tidak. Lanyu, aku akan membalaskan dendamu. Suara Suzik Suan sangat tenang, tetapi mengandung keyakinan mutlak. 220.